Itu benar, pertarungan ketiga antara kedua galaksi tersebut telah berlangsung lebih dari sehari. Satu hari adalah hari yang sangat panjang untuk sebuah pertarungan antara para penggarap alam surgawi. Setidaknya ada dua prasyarat agar pertempuran bisa berlangsung selama ini. Pertama, harus ada cukup banyak penggarap alam surgawi di kedua sisi. Kedua, jumlah korban harus lebih sedikit. Jika korbannya terlalu banyak, satu pihak akan mengambil inisiatif untuk menghentikan pertempuran dan mencoba mempertahankan kekuatan mereka sendiri. Jika tidak, jika ada terlalu banyak korban dalam satu pertempuran, hal itu dapat menimbulkan dampak negatif yang serius pada keseluruhan pertempuran. Ini hanyalah pertempuran ketiga. Hanya setengah tahun telah berlalu sejak pertempuran skala penuh yang pertama. Tidak perlu berjuang terlalu keras. Faktanya, ada banyak perubahan dalam pertempuran dalam sehari. Serangan galaksi surgawi terhadap galaksi roh telah mengalami perubahan besar. Dari serangan skala penuh awal, jumlah penyerang alam surgawi telah berkurang menjadi kurang dari 10 persen atau bahkan lebih rendah. Para penggarap alam surgawi yang menuju ke galaksi roh sekarang lebih meninggalkan bayangan pertempuran masa depan di bintang-bintang. Adapun para penggarap alam raja surgawi, setelah memasuki galaksi roh, mereka terus memperluas area eksplorasi mereka. Mereka menuju ke bintang-bintang yang belum pernah mereka capai sebelumnya untuk meninggalkan formasi teleportasi atau menghafal koordinat spasial bintang-bintang tersebut. Terutama Ming He, sage bintang penyebar, dia telah menjelajahi lebih dari 10.000 bintang dalam sehari. Selain itu, dia tidak pergi ke bintang secara sembarangan. Dia sengaja mencari bintang yang memiliki kehidupan. Di antara 10.000 bintang, dia menemukan lebih dari seribu bintang yang memiliki kehidupan, tempat tinggal suku roh atau binatang ganas. Namun, Ming He dengan ketat mengikuti perintah Fuyu. Sebagai seorang kultifator alam raja surgawi, dia tidak menyerang bentuk kehidupan apapun. Jumlah orang yang menyerang galaksi surgawi dari galaksi roh juga menurun tajam. Jumlahnya kurang dari 10 persen dari jumlah awal. Ini berarti jumlah orang yang dikirim oleh kedua belah pihak telah berkurang drastis. Dampaknya juga berangsur-angsur berkurang. Namun, sepertinya tidak butuh waktu lama hingga pertempuran itu berhenti. Faktanya, setelah dua jam berikutnya, situasinya tidak berubah. Kedua belah pihak tidak berhenti. Dalam sehari, setiap orang yang kembali dari spirit galaksi akan menerima perawatan dari Sengoku. Setelah jumlah orang yang menuju ke galaksi roh berkurang setengahnya, Fuyu memerintahkan semua orang dari Sengoku untuk berhenti menyerang dan bertanggung jawab atas perawatan. Permaisuri Abadi bertugas merawat klan Hachiko. Master Abadi bertugas merawat para penggarap alam raja surgawi di pasukan sekutu. Para penggarap alam surgawi dari Sengoku bertugas merawat para penggarap alam surgawi tentara sekutu. Ada terlalu banyak orang yang menuju ke spirit galaksi, dan mereka membutuhkan banyak tenaga. Sengoku dimobilisasi, begitu pula Yao. Namun hingga saat ini, jumlah orang yang pergi ke spirit galaksi untuk menjalankan misi telah berkurang, dan tenaga mereka secara bertahap menjadi menganggur. Tapi terlepas dari apakah itu klan Hachiko atau tentara aliansi, mereka tetap berada di planet ini. Klan Hachiko tidak mengizinkan siapapun pergi. Semua orang sedang beristirahat di medan perang dan menunggu perintah. Faktanya, meskipun serangan di sungai Spirit Star telah menyebabkan cukup banyak korban jiwa bagi tentara aliansi, yang telah melebihi jumlah korban dalam dua pertempuran sebelumnya, hal tersebut masih dalam kisaran yang dapat diterima. Namun banyaknya korban tidak mempengaruhi moral mereka. Sebaliknya, kemauan setiap orang menjadi semakin kuat. Alasannya sederhana. Mereka akhirnya berjuang menuju spirit galaksi dan akhirnya melihat seperti apa bentuknya. Mereka akhirnya bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi sekali ini. Mereka juga telah membantai banyak bintang dan kota di sungai Spirit Star. Mereka juga ingin sungai Spirit Star merasakan sakitnya. Saat ini, di pavilion di sisi utara alun-alun besar, di ruang konferensi di lantai paling atas. Para pemimpin tertinggi klan Hachiko semuanya ada di sini. Pemimpin klan-klan Hachiko, wakil pemimpin klan, komandan garis depan, dan seterusnya. Semua orang duduk di ruang konferensi, sementara pemimpin klan, wakil pemimpin klan, dan komandan garis depan duduk di depan masing-masing klan. Wakil pemimpin klan dan komandan garis depan duduk di kedua sisi pemimpin klan. Situasi saat ini adalah kita masih memiliki banyak bintang yang diserang oleh klan roh. Itu berarti mereka tidak mau berhenti. Seorang komandan garis depan berkata dengan suara yang dalam. Orang ini secara alami adalah seorang kultifator alam Raja Surgawi. Di atas meja di depannya ada setumpuk informasi yang terorganisir. Jika mereka tidak berhenti, kita juga tidak bisa berhenti. Itu benar. Seperti yang dikatakan orang ini, alasan utama mengapa perang belum berakhir adalah karena Spirit Galaxy tidak berniat untuk berhenti. Adapun mengapa Spirit Galaxy tidak berhenti, ini adalah situasi yang bahkan orang-orang di sini tidak mengerti. Menurut pendapat mereka, meskipun serangan Spirit Galaxy akan menimbulkan banyak korban jiwa, hal itu tidak akan merugikan atau membuat gatal seluruh perang, dan tidak memiliki nilai praktis apapun. Namun, Spirit Galaxy masih mengambil risiko diserang dan terus melakukan hal-hal yang tidak berarti. Orang-orang yang hadir pasti tidak berpikir bahwa Ecelon atas Klanroh akan sebodoh itu, yang berarti ada alasan lain. Alasan yang paling mungkin adalah mereka diam-diam membangun jalan baru. Di permukaan, ini adalah kampanye yang berkelanjutan, tetapi kemungkinan besar mereka menggunakan kampanye tersebut untuk menyembunyikan beberapa gerakan kecil, secara diam-diam melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kampanye. Saat ini, Fuyu tiba-tiba berbicara. Menurutku kita tidak perlu menyembunyikannya lagi. Suara Fuyu sangat lembut dan dingin ketika dia berkata, kita semua tahu bahwa Galaksi Roh pasti melakukan sesuatu secara diam-diam, dan itu pasti melibatkan rahasia besar. Jika tidak, mereka tidak akan menggunakan kampanye untuk menyembunyikan tujuan mereka yang sebenarnya. Terlebih lagi, tindakan mereka kemungkinan besar terkait dengan sejarah penghilangan. Sejarah Hilangnya Kata-kata Fuyu telah membuat semua orang mengerutkan kening, dan ketika kata-kata ini muncul, itu menyebabkan hati semua orang bergetar. Semua orang yang hadir tahu bahwa Fuyu sedang berbicara tentang hilangnya 90 ribu tahun, tetapi masalah ini hampir merupakan hal yang tabu di klan Hachiko. Tidak berlebihan jika dikatakan hal itu tabu, karena tidak ada seorang pun yang mau membicarakan hal ini di depan umum. Bahkan di dalam klan, hanya sejumlah kecil orang yang mau membicarakan masalah ini. Belum lagi, ketika semua eselon atas klan Hachiko berkumpul, masalah ini diangkat ke hadapan semua orang. Meskipun semua orang mengetahuinya, tidak ada yang berani membicarakannya. Hanya ada satu alasan mengapa mereka tidak berani membicarakannya, dan itu karena Dewa Gunung Langit melarang mereka membicarakannya. Dewa Langit telah memerintahkan semua murid Gunung Dewa Langit untuk tidak membicarakan masalah ini, dan tidak menyelidiki masalah ini. Oleh karena itu, semua orang di Gunung Dewa Langit tidak menanyakan masalah ini, dan jika orang luar menyebutkannya atau memberikan petunjuk apapun, murid Gunung Dewa Langit akan segera berbalik dan pergi. Bukan karena tidak ada murid di Gunung Dewa Langit yang penasaran dengan masalah ini, tetapi orang-orang ini semuanya telah menghilang. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati, seperti sejarah 90 ribu tahun. Adapun orang-orang yang telah menghilang ini, tidak ada yang berani menyebutkannya kepada Dewa Surga, dan semua orang bertindak seolah-olah masalah ini tidak pernah terjadi. Meski Dewa Langit tidak pernah memerintahkan klan Hachiko untuk tidak membicarakan masalah ini, namun karena aturan Gunung Dewa Langit, klan Hachiko tidak berani membicarakannya. Bagaimanapun juga, mereka tahu bahwa Dewa Surga tidak menyukai hal ini, namun mereka tetap melakukannya. Bukankah itu berarti mencari kematian? Bahkan jika ahli alam Raja Surgawi terkuat yang mengendalikan seluruh pasukan hadir, hanya Fuyu yang berani mengambil inisiatif untuk mengucapkan kalimat ini. Bagaimanapun, Fuyu adalah seseorang yang berani menyinggung Dewa Surga, dan selain Fuyu, semua orang yang telah menyinggung Dewa Surga telah menghilang. Karena itu, meskipun Fuyu berinisiatif mengangkat topik ini dan mengatakan apa yang dipikirkan semua orang, seluruh tempat menjadi sunyi senyap dan tidak ada yang menanggapi kata-katanya. Ini termasuk ayahnya, Fuyang. Semua orang memandang Fuyu, tapi tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Fuyu memandangi tatapan orang-orang ini, dan meskipun wajahnya yang cantik tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun, dia tidak meremehkan orang-orang ini karena kesunyian mereka. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Dewa Surga tidak memperlakukan semua orang seperti dia memperlakukannya, tetapi matanya yang berbintang masih menjadi lebih dingin dan lebih sunyi. Jauh sebelum pertarungan pertama dimulai, aku sudah ingin mengatakan ini. Fuyu memandang semua orang dengan mata berbintang, dan tidak berhenti karena keheningan mereka. Dia melanjutkan, semua orang di sini lebih bertalenta daripada saya, dan hal-hal yang kalian ketahui juga sama seperti saya. Saya percaya bahwa banyak dari Anda ingin mengatakan ini lebih awal daripada saya, tetapi Anda tidak pernah memiliki kesempatan, juga tidak apakah kamu berani melakukannya. Namun, karena rasroh sangat mementingkan sejarah 90 ribu tahun ini, jelas ada rahasia besar di baliknya. Fuyu melanjutkan, terutama klan tingkat atas. Hingga saat ini, selain klan khusus yang ditemui klan Chu, kami belum menemukan klan lain dengan kemampuan khusus, termasuk klan Lu yang kami konfirmasi sebelumnya. Saya percaya semua orang tahu bahwa tidak mungkin klan tingkat atas ini tidak melakukan apa-apa. Apa sebenarnya yang telah mereka lakukan, dan apa yang mereka inginkan, kita juga perlu mencari tahu. Setidaknya sekarang kita tahu bahwa kunci dari sejarah 90 ribu tahun ini kemungkinan besar ada di sungai bintang surgawi kita, dan kita memiliki lebih banyak sumber daya geografis dan manusia daripada mereka. Perlombaan roh lebih mementingkan sejarah 90 ribu tahun ini daripada perang, yang berarti rahasia di baliknya cukup untuk mempengaruhi keseluruhan perang. Fuyu berhenti sejenak, lalu berkata, ketika rasroh mendapatkan rahasianya, dan dari rahasia itu, memperoleh kekuatan yang cukup untuk menyebabkan perang kehilangan keseimbangan, kita semua akan mati, pada saat itu, akankah semua orang menyesal karena tidak mengambil keputusan? Sekarang, 4032. Kata-kata Fuyu tidak membuat orang-orang di aula pertemuan mulai berdiskusi. Sebaliknya, ruangan besar itu menjadi semakin sunyi. Setiap orang yang hadir adalah orang yang cerdas. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami logika sederhana seperti itu? Meskipun kata-kata Fuyu lebih langsung menyentuh hati mereka dan bahkan membuat mereka bimbang, sangat mustahil bagi mereka untuk mengubah sikap hanya dengan beberapa kata. Karena kunci dari masalah ini bukan terletak pada mereka, melainkan pada Dewa Gunung Langit. Setelah setiap pertempuran, delapan klan kuno akan mengumpulkan informasi dan menyerahkannya ke Gunung Dewa Langit. Ketika tidak ada pertempuran, beberapa informasi penting juga akan dilaporkan kepada Dewa Gunung Langit. Tentu saja hal itu tidak dilaporkan langsung kepada Dewa Surga. Ada orang-orang di Gunung Dewa Langit yang bertanggung jawab atas intelijen perang. Dengan kata lain, Dewa Gunung Langit mengetahui apa yang terjadi selama pertempuran. Klan Hachiko juga percaya bahwa Dewa Langit mengetahui situasi pertempuran. Kemungkinan besar Dewa Surga mengetahui lebih banyak daripada mereka. Orang lain mungkin tidak mengetahui tentang sejarah 90 ribu tahun tersebut, namun Dewa Surga tidak mungkin tidak mengetahuinya. Ini adalah sesuatu yang mereka yakini sepenuhnya. Mereka sangat yakin bahwa Dewa Surga mengetahui segalanya, terutama segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah 90 ribu tahun. Dewa Surga itu maha kuasa, jadi kemungkinan besar rahasia sejarah 90 ribu tahun ada di tangan Dewa Surga. Bahkan jika klan teratas dari Rasroh menyelidiki sejarah 90 ribu tahun, kemungkinan besar Dewa Surga akan menjadi orang yang menemukan rahasianya. Mereka tidak perlu khawatir atau mengambil keputusan. Mengambil langkah mundur, bahkan jika rahasia sejarah 90 ribu tahun tidak ada di tangan Dewa Surga, Dewa Surga pasti mengetahui segalanya tentang sejarah 90 ribu tahun. Jika klan teratas benar-benar mengungkap sejarah 90 ribu tahun dan mengancam rahasianya, mereka pasti akan percaya bahwa Dewa Surga akan mengambil tindakan. Sekalipun Dewa Langit terlalu malas untuk mengambil tindakan, murid Gunung Dewa Langit atau klan Hachiko akan mengambil tindakan. Karena itu, selama Dewa Surga tidak mengatakan apapun, mereka pasti tidak akan bisa mengambil inisiatif untuk campur tangan. Melakukan hal itu hanya akan menyebabkan mereka mati lebih cepat. Tentu saja, hanya ada satu kemungkinan. Semua orang di ruangan itu melihat ke arah Fuyu, dan ekspresi Fuyu sangat serius. Matanya yang berbintang menatap semua orang, dan cahaya bintang di matanya jernih dan cerah. Kecuali, Dewa Surga ingin campur tangan tetapi tidak mampu melakukannya. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang memerlukan intervensi mereka. Adapun mengapa Dewa Surga ingin campur tangan tetapi tidak dapat melakukannya, alasannya. Mungkin hanya Dewa Surga yang mengetahui rahasianya. Namun, benarkah ada sesuatu di alam semesta yang luas ini yang ingin dilakukan para Dewa tetapi tidak bisa dilakukan? Sebelum mendapatkan jawaban pasti, meskipun Fuyu berinisiatif menyebutkan masalah ini, tidak ada seorang pun yang akan menjawab. Faktanya, Fuyu sudah memperkirakan hasil ini sebelum dia berbicara, tapi kali ini, dia hanya ingin memastikannya. Fuyu tidak hanya memikirkan hasil ini, tapi dia juga sudah lama berpikir bahwa mungkin di alas satu-satunya di seluruh klan Hachiko yang menjelajahi sejarah 90 ribu tahun. Selain dia dan Luan, kemungkinan besar tidak ada orang lain yang berani menyentuh sejarah 90 ribu tahun itu. Setidaknya, tidak ada seorang pun di klan Fu yang berani melakukannya. Bahkan Fuyu, sebagai nyonya muda, tidak dapat memerintahkan anggota klannya untuk menjalankan misi yang berkaitan dengan sejarah 90 ribu tahun. Kalau tidak, dia tidak membutuhkan Luan untuk melakukan banyak hal. Melihat sikap orang-orang ini, Fuyu tidak melanjutkan berbicara. Sebaliknya, dia berkata, karena tidak ada seorang pun yang mengatakan apapun, bagaimana kita harus menghadapi situasi saat ini. Haruskah kita terus membuang waktu bersama Rasroh sampai mereka berhenti? Ketika topiknya kembali ke perang, semua orang menghela nafas lega. Akhirnya, seseorang berbicara. Li Bei Feng, kepala klan Li, angkat bicara secara pribadi. Dia memandang Fuyu dan berkata, sekarang Rasroh telah membangun pertahanan yang kuat di Galaksi Roh. Jika kita terus menyerang, kita akan menderita banyak korban. Kami sudah tidak dapat memberikan tekanan apapun pada Galaksi Roh, dan hingga saat ini, klan teratas musuh belum muncul. Tidaklah realistis untuk berpikir bahwa kita bisa memaksa mereka untuk berhenti. Dengan kata lain, Li Bei Feng, sebagai kepala klan Li, tidak berani mengatakan apapun. Dia berkata, seperti yang Anda katakan, kami hanya bisa menunggu hingga perlombaan Roh berhenti. Setelah Li Bei Feng mengatakan ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Setelah lima nafas penuh, kepala klan Fu, Fu Yang, angkat bicara. Karena itu masalahnya, kami akan memanggil kembali semua pasukan dari Galaksi Roh dan mengirim sebagian besar dari mereka ke berbagai medan perang. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengusir musuh-musuh di Galaksi Surgawi. Fu Yang berkata, apapun yang ingin dilakukan oleh klan teratas dari Rasroh, apapun yang ingin mereka lakukan, selama mereka tidak merusak bintang-bintang di Galaksi Surgawi. Kita harus memperjelas pendirian kita. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah jatuhnya korban yang tidak perlu. Pemimpin klan dari tujuh klan semuanya mengangguk setuju dan segera mengeluarkan perintah. Ketika perintah dibagikan keluar dari ruang pertemuan, Fu Yu tiba-tiba berdiri dan langsung menarik perhatian semua orang. Apa yang salah? Fu Yang segera bertanya. Fu Yu berhenti dan menatap ayahnya. Dia berkata, tidak ada yang perlu didiskusikan saat ini. Saya akan keluar untuk beristirahat. Suara Fu Yu terdengar tanpa emosi. Meski sedikit dingin, itu adalah suaranya yang normal. Fu Yang tidak akan menghentikan putrinya untuk pergi. Lagi pula, tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Namun, saat Fu Yu hendak pergi, suara lain terdengar. Orang yang berbicara bukanlah Fu Yang, juga bukan anggota klan Fu. Itu adalah kepala klan Gao, Gao Yue Yang. Tuan muda Fu. Gao Yue Yang memanggil Fu Yu. Suaranya sangat dalam. Fu Yu berhenti dan berbalik. Matanya yang berbintang menatap Gao Yue Yang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Masalah yang kamu sebutkan sebelumnya. Masih ada jalan keluarnya. Gao Yue Yang memandang Fu Yu dan berkata dengan serius, jika kamu bisa pergi ke Gunung Dewa Langit dan mendapatkan persetujuan dari Dewa Langit, kami dapat segera mengatur agar semua orang menyelidikinya. Saat dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Mereka semua menatap Gao Yue Yang dengan tidak percaya. Saudara Yue Yang, Fu Yang segera berbicara. Suaranya tiba-tiba menjadi sangat dalam dan dingin. Dia berbicara kepada Gao Yue Yang dengan sikap yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Kamu menyakiti putriku. Benar sekali, ini juga salah satu alasan kenapa semua orang terkejut. Ada dua alasan mengapa semua orang terkejut. Pertama, Gao Yue Yang benar-benar membicarakan masalah ini. Dia sangat ingin terlibat dalam masalah ini. Kedua, masalah ini sangat menakutkan. Bahkan Fu Yu jelas tidak pernah menyebutkan hal ini kepada Dewa Surga. Meskipun Dewa Surga sangat toleran terhadap Fu Yu, sejarah 90 ribu tahun bukanlah hal biasa. Tidak ada yang tahu bagaimana sikap Dewa Surga terhadap masalah ini. Tidak ada yang tahu apakah Dewa Surga akan memaafkan Fu Yu setelah dia menyebutkan masalah ini kepada Dewa Surga. Jika dia tidak memaafkannya, bukankah Fu Yu akan menghilang seperti yang lain? Karena itu, Fu Yang sangat marah dan berbicara kepada Gao Yue Yang dengan sikap seperti itu. Gao Yue Yang memandang Fu Yang menghadapi pihak lain yang marah, Gao Yue Yang tidak mengatakan apapun. Dia juga mengalihkan pandangannya dari Fu Yu. Namun, kata-kata itu sudah terucap. Bagaimana dia bisa berpura-pura tidak mengatakan apa-apa hanya karena Gao Yue Yang tidak mengatakan apa-apa. Fu Yu memandang Gao Yue Yang, lalu memandang pemimpin klan lainnya, termasuk ayahnya. Setelah beberapa napas, Fu Yu membuka mulutnya dan bertanya dengan tenang. Selama saya bisa mendapatkan persetujuan Dewa Surga, akankah semua orang berani melakukannya? Saat dia mengatakan ini, hati semua orang bergetar lagi. Kali ini berbeda dengan kesunyian dan kesunyian sebelumnya. Kali ini, semua orang saling memandang, termasuk para pemimpin klan. Namun, mereka tidak melihat anggota klan mereka sendiri, tapi, pemimpin klan lainnya. Hal ini bukanlah sikap satu orang, melainkan sikap seluruh klan Hachiko. Tidak ada yang bisa memutuskan sendiri. Sebelum hari ini, tidak ada yang menyangka masalah ini akan dibicarakan di depan umum hari ini. Meskipun tidak ada yang berbicara sampai sekarang kecuali Gao Yue Yang, dan bahkan Gao Yue Yang tidak mengatakannya secara langsung, sekarang berbeda. Kecuali mereka terus berdiam diri, sikap siapapun, meski mengangguk atau menggelengkan kepala, sama saja dengan membicarakan masalah ini di depan umum. Namun, tidak ada seorang pun yang tidak akan tergerak oleh sejarah 90 ribu tahun, terutama para ahli panggung Raja Surgawi yang hadir, dan terutama delapan pemimpin klan dari klan Hachiko. Bagi yang lain, ada lebih banyak makna dalam hidup. Tujuan terbesar mereka adalah meningkatkan budidaya dan kekuatan mereka. Bagi delapan pemimpin klan-klan Hachiko, kekuatan mereka sudah mencapai puncaknya, terutama Fu Yang, Gao Yue Yang, dan Li Bei Feng. Mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka selama bertahun-tahun. Hanya ada sedikit hal di dunia ini yang menarik minat mereka bertiga. Perang adalah satu hal, dan yang lainnya adalah sejarah 90 ribu tahun. Mustahil bagi mereka untuk tidak ingin mengetahui sejarah 90 ribu tahun. Ini adalah satu-satunya hal yang menarik minat mereka selain perang. Apalagi, sebagai pemimpin klan, mereka semua ingin tahu dari mana mereka berasal dan bagaimana klan Hachiko lahir. 4.033 Ada keheningan total di ruang pertemuan. Setelah pertanyaan Fu Yu diajukan, aulah pertemuan kembali sunyi. Fu Yu tidak berbalik dan pergi. Dia berdiri di sana dan memandang orang-orang ini, menunjukkan kesabaran yang langka. Ia menunggu jawaban mereka, terutama jawaban dari delapan kepala marga. Selama aku bisa mendapatkan izin dari para dewa, apakah kamu berani melakukannya? Namun, alasan mengapa Fu Yu bisa mengatakan itu adalah karena saran Gao Yu Yang. Gao Yu Yang mengatakan bahwa selama para dewa menyetujui klan Hachiko, dia dapat segera mengirim orang untuk melakukannya. Karena itu, setelah hening sejenak, Gao Yu Yang berbicara lagi. Namun, kali ini, dia tidak melihat ke arah Fu Yu. Sebaliknya, dia melihat ketujuh kepala klan lainnya dan berkata dengan serius, akulah yang menyarankan ini. Klan Gao pasti berani melakukannya. Bagaimana menurut kalian bertujuh? Tujuh kepala klan memandang Gao Yu Yang, tapi tatapan Gao Yu Yang tertuju pada Fu Yang dan Li Bei Feng. Sama seperti serangan terhadap spirit galaksi, selama mereka bertiga setuju, pada dasarnya akan disetujui. Ekspresi Fu Yang sangat serius. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Li Bei Feng tidak mengatakan apa-apa, tapi dia juga melihat ke arah Fu Yang. Nyatanya, Li Bei Feng sudah punya jawaban di dalam hatinya. Dia berani melakukannya selama Fu Yang setuju. Li Bei Feng sangat jelas tentang keadaan pikiran Fu Yang saat ini. Fu Yu adalah putri Fu Yang dan tuan muda klan Fu. Kemungkinan besar dia akan menjadi kepala klan Fu di masa depan. Apalagi Fu Yu sangat berbakat. Dia memiliki sepasang mata unik yang bahkan tidak mereka miliki. Masa depannya tidak dapat diukur. Jika dia membiarkan putrinya berbicara dengan para dewa tentang masalah ini, apa yang akan terjadi jika terjadi sesuatu? Siapa yang akan memikul tanggung jawab? Meskipun para dewa sangat toleran terhadap Fu Yu, lebih baik aman daripada menyesal. Bagaimana jika sejarah 90 ribu tahun ini adalah skala kebalikan dari para dewa? Bagaimana jika para dewa tidak senang dan benar-benar melakukan sesuatu pada Fu Yu kali ini? Bahkan jika para dewa membunuh Fu Yu, apa yang berani dilakukan klan Hachiko? Siapa yang berani mengatakan, tidak? Dalam hati Fu Yang, meskipun dia juga sangat tertarik dengan sejarah 90 ribu tahun, dibandingkan dengan kehidupan putrinya, hal itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Oleh karena itu, tidak peduli apa, Fu Yang tidak setuju. Dia bahkan menarik nafas dalam-dalam dan berinisiatif mengatakan kepada semua orang, saya tidak setuju. Begitu empat kata ini muncul, hati semua orang yang hadir bergetar. Mayoritas orang belum pernah melihat Fu Yang dengan sikap serius dan berat seperti itu. Bahkan ketujuh kepala klan pun jarang melihatnya. Mereka semua dapat melihat bahwa Fu Yang sangat marah. Siapa yang akan menyetujui masalah ini di bawah kemarahan Fu Yang? Bahkan Gao Yue Yang, yang berinisiatif memberi saran, tidak mengatakan apapun. Dia memahami niat Fu Yang dan hanya bisa bersandar di kursinya. Di samping, Fu Yu memandang ayahnya. Dia tahu bahwa setelah ayahnya menyatakan pendiriannya, tidak ada seorang pun yang akan menyetujui masalah ini. Dia tidak terus menunggu. Dia pindah dan berjalan keluar. Dengan sangat cepat, Fu Yu meninggalkan ruang pertemuan. Setelah dia pergi, ruang pertemuan masih sunyi. Suasananya sangat dingin. Meskipun Fu Yang duduk bersandar di kursinya, ekspresinya masih sangat jelek. Setelah beberapa napas, Gao Yue yang mengambil inisiatif untuk memecah kesunyian. Dia meminta maaf kepada Fu Yang, Saudara Fu, saya gegabu dalam masalah ini. Mohon maafkan saya. Sebagai kepala klan, Gao Yue yang berinisiatif untuk meminta maaf. Nada dan sikapnya sangat tulus. Klan Fu dan klan Gao selalu berhubungan baik. Ia tak ingin menimbulkan keretakan kedua klan karena masalah tersebut. Fu Yang mendengar ini dan memandang Gao Yue Yang. Matanya masih sangat dingin. Jelas sekali kemarahannya belum hilang. Dia menatap Gao Yue yang selama dua tarikan napas penuh sebelum berkata, jangan membicarakan masalah ini lagi. Saudara Fu, jangan khawatir. Saya tidak akan menyebutkannya lagi, kata Gao Yue Yang. Mendengar kata-kata Gao Yue Yang, ekspresi Fu yang berubah sedikit lebih baik. Apalagi tidak ada yang tahu kapan perang ini akan berakhir. Sebelum itu berakhir, tidak ada yang bisa pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai Bintang Surgawi, Bintang Abadi Gunung Dewa Surga Gunung Dewa Surga adalah gunung tertinggi di Bintang Abadi. Ketinggiannya di luar imajinasi. Semua orang tinggal di pinggang gunung. Namun, bahkan pinggang gunung tersebut telah melampaui ketinggian semua gunung lainnya di bintang abadi. Banyaknya gunung yang bisa mencapai pinggang gunung itu bisa dihitung dengan jari. Pada saat ini, pada platform di pinggang gunung, reak spasial tiba-tiba muncul. Setelah itu, sesosok tubuh keluar dari udara. Pada saat yang sama, sosok lain dengan cepat muncul di peron. Orang ini adalah orang yang bertugas menjaga pintu masuk Gunung Dewa Langit. Kekuatan orang ini berada di panggung Raja Surgawi. Orang ini tahu bahwa mereka sedang berada di tengah perang. Dia mengira ada seseorang di sini untuk menyampaikan informasi. Selama informasi itu disampaikan kepadanya, itu akan baik-baik saja. Tapi saat dia melihat siapa orang itu, hatinya bergetar. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya dan curiga. Alasannya sederhana. Orang ini tidak ada di sini untuk menyampaikan informasi. Dia adalah nyonya muda dari klan Fu, Fu Yu. Benar, itu adalah Fu Yu. Dia berkata bahwa dia meninggalkan ruang pertemuan untuk beristirahat. Namun kenyataannya, dia ada di sini. Jauh sebelum Gao Yu yang memanggilnya, dia sudah berencana untuk datang ke sini. Dia ingin menanyakan sikap Dewa Surga terhadap penjelajahan klan Hachiko selama 90 ribu tahun. Karena dia mengerti dengan jelas bahwa jika Dewa Surga tidak setuju, klan Hachiko tidak akan berani bertindak. Kekuatannya sendiri terlalu kecil. Rahasia selama 90 ribu tahun bisa sangat menentukan hasil perang. Sebagai nyonya muda klan Fu, sebagai komandan garis depan klan Fu, dia memiliki tanggung jawab untuk memastikan kemenangan perang ini. Oleh karena itu, dalam 90 ribu tahun sejarah, dia tidak memiliki terlalu banyak motif egois. Dia memang punya motif egois, tapi itu hanya dalam batas tertentu. Kemenangan adalah tujuan tertinggi perang. Untuk ini, dia bisa melepaskan beberapa motif egois. Misalnya, hanya mengizinkan Luan mendapatkan rahasianya. Mengapa kamu di sini? Raja Surgawi ini memandang Fuyu dan bertanya dengan heran. Fuyu memandang orang ini dan berkata, saya ingin melihat Dewa Surga. Ses! Mendengar nada dingin Fuyu, Raja Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Di seluruh galaksi, Fuyu mungkin satu-satunya orang yang berani berbicara seperti ini. Terlebih lagi, dia melakukannya di Gunung Dewa Langit. Bahkan dia pun tidak berani melakukannya. Untuk sesaat, dia merasakan kulit kepalanya mati rasa. Namun, ini bukan pertama kalinya Fuyu bersikap seperti itu. Meskipun Fuyu hanya berada di alam surga, Raja Surgawi ini tahu bahwa dia tidak bisa memperlakukan Fuyu sebagai orang biasa. Dia segera berkata, tunggu sebentar, saya akan pergi dan memberi tahu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba berhenti. Tubuh Raja Surgawi ini tiba-tiba bergetar. Dia segera mengubah kata-katanya dan berkata, guru ingin kamu naik. Fuyu tidak berkata apa-apa. Ia segera bergerak menuju puncak gunung, terbang di ketinggian rendah. Orang luar yang datang ke Gunung Dewa Langit akan maju selangkah demi selangkah. Hanya Fuyu yang berani melakukannya. Jalan menuju puncak Gunung Dewa Langit sangat lurus. Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya Fuyu ke sini. Dia dengan cepat mencapai halaman di puncak Gunung Dewa Langit. Ketika dia sampai di halaman, Fuyu melambat. Dia tiba di pintu masuk halaman dan maju selangkah. Itu masih merupakan halaman yang pernah dia lihat sebelumnya. Pemandangannya tidak berubah. Dewa surga masih duduk di atas batu besar di titik tertinggi. Sejak Fuyu memasuki halaman, dia terus menatapnya. Fuyu berjalan ke tengah halaman. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Surga dengan mata berbintang. Mata Dewa Langit juga menatap Fuyu. Keduanya memiliki mata yang unik. Namun, meski mereka begitu dekat, Fuyu tidak bisa melihat mata Dewa Langit dengan jelas. Itu benar. Pada jarak sedekat itu, Fuyu dapat dengan jelas melihat wajah Dewa Langit. Namun, Fuyu tidak bisa melihat mata Dewa Langit. Apa yang dilihatnya tampak seperti sepasang mata biasa. Namun, dia belum bisa menjelaskan secara detail. Itu sangat buram, seolah semua yang dilihatnya hanyalah ilusi. Terlebih lagi, ketika dia menatap mata Dewa Langit, mata Fuyu yang berbintang bisa merasakan tekanan yang sangat jelas. Dan sejauh ini Dewa Surga tidak sengaja melakukannya. Jika Dewa Surga benar-benar ingin melakukan sesuatu, dia mungkin akan membuat Fuyu sangat menderita hingga dia berharap dia mati. Dia bahkan mungkin menghancurkan mata Fuyu. Berbicara. Dewa Surga sebenarnya berinisiatif untuk berbicara dalam suasana hati yang baik. Dia berkata kepada Fuyu, mengapa kamu meninggalkan medan perang saat ini untuk mencariku? Fuyu memandang Dewa Surga. Sejak dia datang ke sini, dia tidak bisa mundur. Dia berkata terus terang, saya ingin tahu apakah klan Hachiko dapat menjelajahi sejarah 90 ribu tahun, termasuk rahasia di dalamnya. Saat dia mengatakan ini, mata Dewa Surga segera berubah. Hati Fuyu menegang. Meskipun dia tidak dapat melihat mata Dewa Langit dengan jelas, dia dapat merasakan bahwa tekanan yang dia rasakan jelas telah berubah. Tidak hanya menjadi lebih berat, tetapi juga mengalami perubahan kualitatif. 4034 Dalam sekejap, tekanan mengerikan menyelimuti Fuyu. Tekanannya begitu besar sehingga Fuyu merasa dia tidak bisa bergerak. Ini bukanlah tekanan dari kekuatan sejati. Tubuh Fuyu bukannya tidak bergerak. Ini adalah tekanan aneh yang membuat Fuyu merasa terancam dan tidak bisa bergerak. Jelas sekali kami sedang marah. Ini juga pertama kalinya kami marah pada Fuyu. Meskipun sikap Fuyu terhadap kami sangat buruk saat pertama kali mereka bertemu, kami tidak pernah marah pada Fuyu. Dia mengabaikan sikap dingin Fuyu atau hanya menertawakannya. Tapi kali ini sangat berbeda. Tekanan ini membuat Fuyu merasa hidupnya dalam bahaya. Apakah Fuyu gugup? Dia memang gugup. Orang di depannya sangat kuat. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Tidak ada yang ingin mati. Tentu saja, dia akan gugup. Tapi meski dia gugup, Fuyu tidak berhenti berpikir. Dia segera menegaskan bahwa Dewa Surga sangat mementingkan sejarah 90.000 tahun. Bahkan perang pun tidak terlalu mempedulikan Dewa Surga. Namun, dia sangat peduli dengan masalah ini, yang berarti Dewa Surga kemungkinan besar terkait dengan sejarah 90.000 tahun. Namun, tekanan ini tidak berlangsung lama. Itu menghilang dengan sangat cepat. Tentu saja, ini bukanlah kemampuan Fuyu. Kami mengendalikan dirinya sendiri dan tidak lagi melepaskan tekanan. Bahkan ekspresi dingin kami dengan cepat menghilang dan kembali ke keadaan semula. Tapi suara kami masih berubah. Berbeda dari sebelumnya, ada sedikit rasa dingin. Dia menatap Fuyu dan bertanya, Apakah kamu ingin bertanya, atau mereka ingin bertanya? Tentu saja yang dia maksud adalah klan Hachiko. Setelah tekanannya hilang, Fuyu menarik nafas dalam-dalam dan menatap kami. Dia tidak menahan diri karena tekanan tadi. Dia berkata, Sebelum saya datang, saya bertanya kepada mereka. Tak satupun dari mereka berani mengatakan apapun. Tanpa izin Anda, mereka bahkan tidak berani mengatakan apapun. Jadi, aku datang untuk mencarimu dulu. Mendengar jawaban Fuyu, kami berkata dengan acuh tak acuh. Mereka tidak berani, tapi kamu berani. Dan kamu sudah menyelidikinya, kan? Fuyu tidak menjawab. Matanya yang berbintang juga tidak berubah. Dia hanya menatap kami. Lalu, siapa orang yang membantumu menyelidikinya? Tanpa menunggu jawaban Fuyu, kami melanjutkan, Kamu tidak punya waktu, dan klan Hachiko tidak punya nyali. Hanya Luan yang tersisa. Setelah mendengar dua kata, Luan, alis tipis Fuyu langsung berkerut, dan matanya yang berbintang langsung berubah menjadi dingin. Dia berkata kepada kami dengan kasar, Aku memperingatkanmu, jangan lakukan apapun yang akan merugikannya. Peringatan. Dewa surgawi sedikit terkejut. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Dewa surga tidak marah sama sekali. Dia tidak marah dari lubuk hatinya. Tawanya benar-benar tulus, begitu pula kebahagiaannya. Seolah-olah kalimat ini bukanlah peringatan, namun tidak ada ejekan dalam tawanya. Itu hanyalah kebahagiaan murni. Fuyu mengerutkan kening saat dia melihat ke arah kami. Dia tahu bahwa itu konyol baginya untuk mengatakan kata-kata seperti itu dengan kekuatannya, tapi dia tidak peduli. Tawa dewa surga berlanjut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berhenti. Dia sudah lama tidak tertawa bahagia, dan suasana hatinya jelas jauh lebih baik. Dia menatap Fuyu lagi dan berkata, Tahukah kamu sudah berapa lama sejak seseorang mengancamku? Tahukah Anda apa yang terjadi pada orang-orang yang mengancam saya? Alis Fuyu yang ramping berkerut, dan dia bertanya balik, Apakah aku perlu tahu? Memang tidak. Dewa surga masih memiliki senyuman di wajahnya ketika dia berkata, Dalam hidupku, hanya ancaman satu orang yang berarti bagiku. Saya menerima ancaman Anda, dan saya berharap Anda menjadi ancaman berikutnya. Ada banyak informasi dalam kalimat ini, dan Fuyu segera menghafalnya tanpa melewatkan satu katapun, sehingga dia dapat kembali dan menganalisisnya dengan cermat. Apa jawaban yang kuinginkan? Fuyu bertanya, bisakah klan Hachiko melakukannya atau tidak? Mendengar Fuyu menanyakan pertanyaan ini lagi, Dewa surga tidak menunjukkan kemarahan apapun kali ini. Sebaliknya, dia bersikap natural seperti sebelumnya, dan dia berkata dengan ringan, Jika mereka bisa melakukannya, saya tidak akan meneruskan hukumannya. Mendengar jawaban Dewa Langit, mata Fuyu menjadi dingin, dan dia berkata, Oke. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Dengan itu, Fuyu berbalik dan meninggalkan halaman dengan cepat. Selama dia berada di Gunung Dewa Langit, Dewa surga dapat dengan jelas merasakan setiap gerakan Fuyu. Dia tidak menggunakan matanya untuk melihat, tapi kekuatannya untuk merasakan. Persepsi Dewa surga mengikuti Fuyu sampai ke platform di tengah gunung, sampai sosok Fuyu menghilang. Setelah Fuyu pergi, Dewa surga menarik napas dalam-dalam, dan matanya berubah serius. Jika sebelum perang, dia pasti tidak akan membiarkan klan Hachiko ikut campur dalam masalah ini. Namun kini setelah situasinya berubah, ia juga harus melakukan perubahan. Mungkin jika klan Hachiko ikut campur sekarang, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Sungai bintang surgawi, markas besar aliansi. Fuyu tidak pergi lama, dan tidak lebih dari setengah jam. Ketika Fuyu kembali ke ruang pertemuan, semua orang memandangnya, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Saat ini, suasana di aula pertemuan telah kembali normal. Bagaimanapun, semua orang di sini sangat cerdas dan tidak akan membiarkan suasana terus menindas. Apa yang dilakukan semua orang sekarang adalah mengumpulkan informasi dan meningkatkan serangan mereka terhadap musuh di sungai bintang surgawi. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Namun, ketika tidak ada yang siap, Fuyu tiba-tiba berbicara. Saya baru saja pergi menemui dewa surga. Fuyu berkata dengan tenang, dia mengizinkan klan Hachiko menjelajahi sejarah 90 ribu tahun, dan dia tidak menghukum mereka. Begitu dia mengatakan itu, tubuh semua orang gemetar. Mereka segera berbalik dan menatap Fuyu dengan tidak percaya. Kedelapan kepala klan itu sama, terutama Fuyang. Dia menatap putrinya dengan sangat terkejut, dan segera berdiri. Kamu pergi ke Gunung Dewa Langit. Fuyang bertanya dengan kaget, suaranya bergetar. Meskipun pertanyaan ini tidak masuk akal, Fuyu masih menganggup dan berkata, Aku pergi. Sebelum kepala klan Gao mengatakan apapun, ini adalah keputusanku. Semua orang sangat terkejut, tetapi mereka mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan segera memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tanpa ragu, mereka sangat yakin bahwa Fuyu mengatakan yang sebenarnya. Dia pasti tidak akan berbohong tentang masalah ini. Karena Dewa Surga telah mengizinkannya, apa yang harus dilakukan selanjutnya sepenuhnya terserah mereka. Gao Yu yang menarik napas dalam-dalam. Setelah keterkejutan di matanya menghilang, diikuti oleh ekstasi yang tak bisa disembunyikan. Namun, dia tidak langsung mengutarakan pendapatnya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Fuyang dan berkata, Saudara Fu, bagaimana menurutmu? Fuyu pergi menemui Dewa Surga untuk mendapatkan jawaban, dan Fuyu adalah Putri Fuyang. Fuyang sangat marah sekarang, jadi menanyakan pendapat Fuyang terlebih dahulu juga merupakan cara untuk mengungkapkan ketulusannya. Fuyang tidak hanya kaget, dia juga takut. Dia tidak pernah menyangka putrinya akan pergi menemui Dewa Surga dan tidak beristirahat. Jika dia mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan membiarkan putrinya pergi. Namun, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Sebagai kepala klan, Fuyang tidak bisa terus memikirkan apa yang telah terjadi. Gao Yu yang berinisiatif meminta pendapatnya. Semua orang juga memandangnya. Dia tahu bahwa semua orang menunggunya untuk mengutarakan pendapatnya. Tentu saja, di saat yang sama, Fuyang juga tahu apa yang dipikirkan semua orang. Dari mata ketujuh kepala klan, dia dapat melihat bahwa setelah mendapat izin dari Dewa, semua orang ingin berpartisipasi dalam sejarah 90 ribu tahun. Mereka bahkan tidak sabar. Namun, Fuyang tidak mengutarakan pendapatnya. Sebaliknya, dia menoleh ke arah putrinya dan berkata, karena kamulah yang akan menemui Dewa, kamu akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan klan Fuyang dalam 90 ribu tahun terakhir. Aku tidak akan ikut campur. Saat dia mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut lagi. Otoritas komandan garis depan sudah besar, tetapi otoritas untuk menjelajahi sejarah 90 ribu tahun bahkan lebih besar. Kali ini, tidak ada keraguan bahwa ketujuh klan secara pribadi akan menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. Namun, pertemuan klan Fu dipandu oleh Fuyu. Ini cukup untuk menunjukkan betapa Fu yang menghargai Fuyu. Itu juga menunjukkan bahwa Fu yang ingin meningkatkan status Fuyu. Fuyu tidak terkejut setelah mendengar ini. Dia juga tidak menolaknya. Dia hanya mengangguk sedikit dan menatap ketujuh kepala klan. Dia berkata, saya mewakili klan Fu untuk secara resmi mengumumkan bahwa kita akan menjelajahi sejarah 90 ribu tahun. Jika semua orang tidak berpartisipasi, maka semua keuntungan akan menjadi milik klan Fu. Semuanya, tolong jangan serakah. Fuyu mengutarakan pendapatnya di depan semua orang. Saat ini, dia sudah cukup untuk mewakili seluruh klan Fu. Fu yang tidak keberatan, tak satupun anggota klan Fu yang hadir keberatan. Selanjutnya, tiba saatnya tujuh marga lainnya mengutarakan pendapatnya. Saat Fuyu selesai berbicara, Gao Yue yang segera angkat bicara. Suaranya sangat kuat saat dia berkata dengan berat, klan Gao akan berpartisipasi. Saya sudah lama ingin tahu apa yang terjadi dalam 90 ribu tahun. Pernyataan Gao Yue yang tidak mengejutkan siapapun. Namun, tepat setelah Gao Yue yang angkat bicara, kepala klan Li, Li Befeng juga angkat bicara, klan Li Ku juga akan berpartisipasi. Pernyataan cepat Li Befeng menyebabkan lima klan lainnya terkejut. Tiga klan terkuat semuanya telah menyatakan partisipasi mereka. Lima klan lainnya tidak punya alasan untuk menolaknya. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Dewa Surga benar-benar ingin menghukum mereka, dia hanya akan menyalahkan ketiga klan ini terlebih dahulu. Bukan giliran mereka untuk menghukum mereka. Karena itu, lima klan lainnya tidak punya alasan untuk menolaknya. Kelima kepala klan segera menyatakan, saya juga akan berpartisipasi. 4035 Kenyataannya, dalam waktu kurang dari 15 menit setelah Fuyu pergi, delapan pemimpin klan telah memikirkan banyak hal. Raja Surgawi lainnya di aula diskusi juga memikirkan banyak hal, belum lagi orang-orang yang biasanya sendirian. Karena itu, ketika Fuyu memberitahu mereka tentang sikap Dewa, mereka tidak perlu berpikir lebih jauh dan semua setuju. Sebelum hari ini, tak seorang pun menyangka bahwa mereka akan benar-benar mencapai konsensus seperti itu, apalagi Tuhan akan mengizinkan mereka melakukan hal tersebut. Setelah tiba-tiba mendapat izin Tuhan dan tiba-tiba bisa melakukan hal seperti itu, semua orang langsung merasa seperti jaring besar, atau bahkan pusaran besar, sedang menyerang mereka. Rahasia 90 ribu tahun yang tidak diketahui kemungkinan besar terkait dengan kekuatan yang sangat kuat, terkait dengan kemunduran empat ras besar, dan terkait dengan kelahiran klan Hachiko. Semua orang di ruang diskusi segera merasa bahwa mereka memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan sebagian besar dari hal-hal ini tidak dapat dilakukan oleh ahli alam surga. Itu harus dilakukan oleh Raja Surgawi sendiri. Namun, terlepas dari informasi yang Fuyu miliki, penjelajahan klan Hachiko terhadap sejarah 90 ribu tahun praktis hanyalah sebuah kertas kosong. Terlepas dari beberapa rumor pasif, mereka tidak berani mengirim orang untuk secara aktif menyelidiki rahasianya. Karena itu, meskipun Fuyu mendapat izin dari dewa, dia tidak dapat segera mengambil tindakan, dan mereka tidak tahu di mana orang-orang rasroh yang mungkin sedang menyelidiki rahasia itu berada. Saat ini, semua orang sedang duduk di ruang diskusi. Setelah segera menenangkan diri dari kegembiraan mencapai konsensus, mereka masih tidak tahu harus berbuat apa. Informasi tentang sejarah 90 ribu tahun tidak mudah ditemukan. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa hari, paling lama beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Namun, hal terpenting saat ini adalah mengakhiri pertempuran ini, dan mereka tidak bisa menunggu selama itu. Jadi, setelah semua orang yang hadir saling memandang, pandangan mereka akhirnya terfokus pada satu titik. Itu tidak lain adalah Fuyu. Mereka tidak bodoh. Fuyu bahkan berani menyinggung dewa, jadi sangat mungkin dia berani mengumpulkan informasi sekitar 90 ribu tahun sebelumnya. Sumber informasi tercepat kemungkinan besar adalah Fuyu, tetapi meskipun semua orang melihat Fuyu, tidak ada yang mengatakan apapun. Fuyu lah yang telah mengambil risiko untuk mendapatkan izin Tuhan bagi semua orang, dan ini sudah merupakan bantuan yang sangat besar. Sebenarnya, tidak ada seorang pun yang berani meminta informasi lebih lanjut, karena setiap informasi pasti sangat berharga. Mereka hanya bisa menunggu. Jika Fuyu mau berbicara, mereka akan segera mengambil tindakan. Jika Fuyu tidak mau berbicara, mereka hanya bisa menyelidikinya secara perlahan. Fuyu yang juga memandangi putrinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak memberikan tekanan apapun pada putrinya. Karena dia telah memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada putrinya, dia harus mendengarkan pendapat putrinya. Fuyu tentu saja tidak akan mundur. Dia bahkan tidak takut pada Dewa Surgawi, apalagi situasi saat ini. Dia memandang semua orang dan berkata setelah dua tarikan napas, saya bisa memberi semua orang nama aliran bintang, tapi saya berharap setelah saya menyebutkan nama aliran bintang ini, setiap klan akan mengirimkan setidaknya sepertiga dari Raja Surgawi mereka. Para penggarap panggung untuk mencari jejak rasroh. Selain itu, aku punya dua syarat lain. Fuyu mengatakan kata demi kata, pertama, kecuali jika Anda bertemu dengan ahli alam Raja Surgawi, Anda dapat membunuh mereka. Jika Anda bertemu dengan ahli alam Raja Surgawi, Anda tidak dapat membunuh satu pun dari mereka. Anda harus menghidupkan mereka kembali. Kedua, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan di masa depan, tetapi Anda harus mengumpulkan semua informasi dan tawanan yang telah Anda tangkap. Tidak seorang pun diperbolehkan menyembunyikan informasi apapun. Jika salah satu klan tidak mematuhi kedua ketentuan ini, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan informasi apapun dari saya di masa mendatang. Klan Fu juga tidak akan pernah bekerja sama dengan klan manapun. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir menarik nafas dalam-dalam. Ekspresi mereka menjadi sangat serius saat mereka melihat ke arah Fuyu. Kata-kata ini sangat serius. Banyak orang langsung melihat ke arah Fuyang, tetapi Fuyang tidak mengucapkan sepatah katapun. Jelas sekali bahwa sikap putrinya adalah sikapnya. Dia tidak akan mencoba menghentikannya atau menjelaskan apapun. Sikap Fuyu sangat jelas. Selanjutnya, tiba saatnya tujuh marga lainnya mengutarakan pendapatnya. Gao Yu Yang dan Li Beifeng tidak ragu-ragu. Gao Yu Yang segera berkata, Tuan Mudafu, jangan khawatir. Klan Gao bersedia bekerja sama. Kami tidak akan membunuh ahli realem Raja Surgawi kali ini. Sekalipun kami mendapatkan rahasia besar, kami tidak akan mengambilnya sendiri. Klan Li juga sama, kata Li Beifeng. Li Beifeng berkata, Tetapi saya berharap semua klan yang menyetujui hal ini adalah tulus dan tidak munafik. Begitu Li Beifeng mengatakan ini, banyak orang yang hadir terkejut. Beberapa dari mereka bahkan mengerutkan kening. Kata-kata Li Beifeng tidak ditujukan pada Gao Yu Yang, tapi pada orang-orang yang hadir yang ekspresinya telah berubah. Hubungan antara klan Hachiko tidak dapat diandalkan seperti yang terlihat di dunia luar. Karena Gao Yu Yang dan Li Beifeng sama-sama berbicara, lima pemimpin klan lainnya juga menyatakan persetujuan mereka. Terlepas dari apakah mereka tulus atau munafik, orang-orang ini tidak mungkin tidak setuju dengan permintaan Fuyu. Bagaimanapun, segala sesuatu membutuhkan batu loncatan. Fuyu langsung menyebut nama Star Stream. Ini berarti bahwa klan teratas dari ras roh kemungkinan besar berada di aliran bintang ini. Itu juga berarti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam Star Stream ini. Setelah semua orang setuju, Fuyu segera berkata, Aliran Bintang Kepunahan. Aliran Bintang Kepunahan. Mendengar kata-kata tersebut, semua orang yang hadir langsung tercengang. Itu bukan karena mereka tidak memikirkannya, tetapi karena mereka belum pernah mendengar tentang Star Stream ini sebelumnya. Dimana ini? Fuyu tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat seorang kultifator panggung Raja Surgawi di sampingnya. Fuyu maulah yang bertugas melindunginya. Dia berkata, Paman mau, bantu aku mengundang utusan Suci Yan Sing ke sini. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut. Utusan Suci Yan Sing adalah pemimpin klan-klan Yan Sing. Tidak mengherankan jika dia tahu di mana Extinction Star Stream berada. Namun, jika utusan Suci Yan Sing ada di sini untuk menjelaskan aliran bintang kepunahan, itu berarti empat klan besar akan mengetahuinya. Tunggu, Liu Wan, pemimpin klan Liu, menghentikannya dan bertanya pada Fuyu, empat klan besar pasti akan menyelidikinya setelah menerima informasi ini. Bagaimana jika mereka menemukan rahasianya? Jika mereka menemukannya, biarkan saja. Apa bedanya? Fuyu memandang Liu Wan dan berkata, saya ingin memenangkan pertempuran ini, bukan menguntungkan Gois, saya tidak perlu memberitahu Anda tentang izin Tuhan. Klan Fu bisa melakukannya sendiri. Jika saya bisa memberitahu Anda, mengapa saya tidak bisa memberitahu empat klan besar? Begitu Fuyu mengatakan ini, hati semua orang tenggelam. Bahkan Fuyang pun merasakan hal yang sama. Mereka tidak menyangka Fuyu akan mengatakan hal seperti ini. Dalam hati klan Hachiko, empat klan besar adalah kekuatan yang harus mereka waspadai. Aku tahu banyak dari kalian yang takut empat klan besar akan bangkit kembali dan mengambil posisi klan Hachiko. Fuyu berkata, tetapi saya ingin memberitahu semua orang dengan jelas bahwa saya tidak peduli. Sebaliknya, menurutku rahasia 90 ribu tahun terakhir pasti terkait erat dengan empat klan besar. Dengan partisipasi empat klan besar, kita akan dapat dengan cepat menghilangkan kabut dan memahami apa yang terjadi dalam 90 ribu tahun terakhir. Hanya dengan cara inilah kita dapat memperoleh manfaat dari pertempuran ini. Fuyu berhenti sejenak sebelum melanjutkan mengungkapkan sikap terakhirnya. Dia berkata, mundur selangkah, siapapun yang ingin diajak bekerja sama oleh klan Fu adalah urusan kita sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan semua orang di sini. Jika semua orang tidak mau, klan Fu dapat bernegosiasi dengan klan Yan Xing sendirian. Setiap orang dapat menyelidikinya sendiri. Petik 2 titik titik petik 2. Kata-kata Fuyu sangat lugas. Bahkan delapan kepala klan tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan mengatakannya dengan cara yang bijaksana dan tidak akan terlalu langsung. Lebih jauh lagi, kata-kata ini dengan jelas mengungkapkan sikap Fuyu dan juga sikap seluruh klan Fu. Pada saat ini, ketujuh klan akhirnya menyadari kelicikan Fuyang. Orang ini mungkin bisa meramalkan situasi saat ini, oleh karena itu dia menyerahkan wewenangnya kepada Fuyu. Jika Fuyang yang memimpin, tujuh kepala klan masih bisa membuka mulut dan bernegosiasi dengan Fuyang untuk berdiskusi dan mengubah rencana. Tetapi jika Fuyu yang memimpin, tujuh kepala klan tidak akan bisa membuka mulut mereka. Bagaimanapun, Fuyu adalah seorang junior. Berdebat dengan Fuyu sama saja dengan menurunkan status mereka, dan tidak sesuai dengan status mereka. Lebih penting lagi, Fuyu bukanlah seseorang yang bisa mereka ajak bernegosiasi. Dia bahkan tidak memberikan muka kepada dewa, mengapa dia harus menghadap mereka. Pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak dapat mengubah keputusan Fuyu, mereka juga akan dipermalukan di depan seorang junior. Setelah kata-kata Fuyu keluar dari mulutnya, semua orang terdiam selama sepuluh napas penuh. Tidak ada yang berbicara. Melihat tidak ada yang berbicara, Fuyu membuka mulutnya lagi. Dia berkata, jika tidak ada yang berbicara, saya akan menganggapnya sebagai persetujuan semua orang untuk bekerja sama dengan empat klan. Saat dia berbicara, Fuyu melihat ke arah Fumau lagi dan berkata, undang dia kemari. Ya, Tuan Muda, Fumau menyetujui perintah tersebut dan segera terbang keluar dari ruang pertemuan. Tidak lama kemudian, sosok Fumau kembali muncul di ruang pertemuan. Kali ini, ada orang lain di sampingnya. Itu adalah utusan Suci Yansing, Ming He. 4036. Ini adalah pertama kalinya empat balapan besar mencapai tingkat pengambilan keputusan tertinggi. Ming He, utusan Suci Bintang Penyebar, berdiri di sana mengenakan seragam klan Bintang Penyebar. Jika Raja Surgawi lain ada di sini, mereka pasti akan ditakuti oleh begitu banyak Raja Surgawi dari klan Hachiko. Namun, utusan Suci Bintang Penyebar adalah Raja Surgawi dari klan Bintang Penyebar, dan dia juga memiliki atribut tertinggi. Klan Bintang Penyebar telah menjadi terkenal 60 juta tahun lebih awal dari klan Hachiko. Dari segi fondasi, klan Hachiko tidak bisa dibandingkan dengan klan Bintang Penyebar. Utusan Suci Bintang Penyebaran dipanggil di depan Guru Abadi dan Permaisuri Abadi. Mereka bertiga kaget dan kaget, tapi ini jelas merupakan hal yang bagus. Apapun yang terjadi, empat balapan besar akhirnya bisa memasuki pengambilan keputusan tingkat tertinggi. Tentu saja, Ming He tidak akan menyembunyikan informasi apapun dari Guru Abadi dan Permaisuri Abadi. Tidak ada perbedaan apakah dia datang sendiri atau bersama tiga orang. Di aula pertemuan, semua orang memandang Ming He, dan Ming He kembali menatap mereka tanpa rasa takut. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Bolehkah saya tahu mengapa Anda memanggil saya ke sini? Fuyu tidak menjawab, tapi orang lain menjawab. Itu adalah Fu Mao. Dia berkata, Klan Roh masih belum mengakhiri perang. Mereka pasti melakukan sesuatu secara rahasia. Mungkin ada hubungannya dengan sejarah 90 ribu tahun. Tuan Muda baru saja mendapat izin dari Dewa Surga untuk menyelidiki sejarah 90 ribu tahun. Tuan Muda berkata bahwa musuh mungkin berada di aliran Bintang Kepunahan, tetapi kita tidak tahu banyak tentangnya. Kami ingin meminta utusan suci untuk menjelaskannya kepada kami. Mendengar penjelasan Fu Mao, tubuh utusan suci bintang penyebar bergetar. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Agar tidak menunjukkannya, tangan utusan suci bintang menyebar mengerahkan kekuatan. Dewa Surga telah mengizinkan Klan Hachiko untuk menyelidiki sejarah 90 ribu tahun, dan Fu Yu telah mengundangnya. Ini berarti mereka diperbolehkan melakukan hal yang sama. Faktanya, selain orang-orang dari Gunung Dewa Langit, Dewa Surga tidak pernah mengizinkan siapapun mengganggu sejarah 90 ribu tahun. Meskipun Klan Hachiko secara pribadi tidak memberikan izin kepada empat ras besar, semua orang tahu bahwa empat ras besar tidak mempermasalahkannya. Setelah dibuka, itu akan terbuka untuk semua orang. Sedangkan untuk aliran bintang Kepunahan. Sebagai pemimpin Klan dari Klan Bintang yang menyebar, Ming He secara alami mengetahuinya. Ming He menarik napas dalam-dalam dan tidak menyembunyikan apapun. Dia segera berkata, aliran ultralight terletak di tengah-tengah Bima Sakti. Ini adalah planet dengan sangat sedikit bentuk kehidupan, dan kebanyakan dari mereka tidak bernyawa. Tiga juta tahun yang lalu, ras bintang penyebaran kami telah berhasil menjelajahi Deadlight Starstream. Namun, sebagian besar bintang di Deadlight Starstream tidak bersahabat dengan prajurit alam surga biasa. Lingkungannya sangat keras. Sangat sulit bagi orang biasa prajurit alam surga harus bertahan di sana, hanya prajurit alam surga yang kuat yang hampir tidak bisa bertahan di sana. Alasan mengapa disebut bintang tanpa cahaya adalah karena semua bintang yang kita tuju sangatlah redup. Hampir tidak ada cahaya, seolah selalu malam. Selamanya di malam hari. Saat dia mengatakan ini, klan Hachiko terkejut. Bahkan klan Fu terkejut karena selain Fuyu, tidak ada orang lain yang tahu tentang aliran bintang kepunahan. Bagaimana mungkin tidak ada cahaya? Tanya Siang Zun, pemimpin klan Siang. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah tidak ada klan Star? Di Bima Sakti, semua bintang klan memancarkan energi dan cahaya yang kuat pada saat yang bersamaan. Karena itu, jika ada klan Star, pasti ada cahayanya. Namun, jika tidak ada klan Star, yang ada hanya bintang yang mengambang di Bima Sakti. Bagaimana bisa ada aliran? Tidak, ada bintang klan. Utusan Suci Yan Sing sangat yakin. Dia berkata, satu juta tahun yang lalu, ras bintang penyebaran kita juga sangat bingung karena sangat jarang melihat bintang di Bima Sakti yang tidak dapat membedakan siang dan malam. Namun, kekuatan kita terbatas, dan kita tidak dapat mengetahuinya. Kebenaran. Namun, sejak kami menjadi Raja Surgawi dan dapat bergerak di Bima Sakti, kami mengunjungi bintang-bintang ini lagi dan menemukan bahwa bintang-bintang tersebut bergerak menurut orbit yang tetap. Ada galaksi dan bintang klan. Namun, bintang klan ini tidak bersinar. Saat dia mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut lagi. Bintang klan yang tidak bersinar. Mereka belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Bagaimana mungkin? Li Jue Sing, pemimpin klan Li, langsung berkata, energi yang dikeluarkan akan selalu bersinar. Bagaimana bisa tidak ada cahaya? Menurut catatan, Spreyading Star Aceh yang menemukan hal ini juga sangat terkejut, kata Ming He. Mereka juga menemukan bahwa orang-orang yang menemukan bintang-bintang ini tiga juta tahun lalu sangat beruntung karena seluruh aliran sangat redup dan sulit untuk diamati, apalagi menentukan posisi bintang-bintang. Ini bisa dikatakan sebagai suatu kebetulan. Semua orang menarik nafas dalam-dalam setelah mendengar ini. Poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan keunikan aliran bintang ini. Itu juga berarti ada kekuatan dan peluang yang sangat istimewa di dalamnya. Sudahkah kamu menjelajahi seluruh aliran bintang? Jiang Kuo bertanya, seluruh aliran bintang seperti ini? Tidak, Ming He menyangkal. Ming He menyangkal dan berkata, kami tidak tahu apakah ini berlaku untuk seluruh Star Stream karena kami belum memasuki cabang utama Star Stream. Belum lagi klan Star, kami bahkan tidak menjelajahi setengah dari aliran bintang. Saat dia mengatakan ini, semua orang kembali terkejut. Mengapa? Li Bei Feng bertanya, apakah karena sesuatu? Tidak, itu karena kami tidak memiliki kemampuan. Ming He memandang Li Bei Feng dan tidak menyembunyikan apapun. Ia berkata, setelah kami memasuki jarak tertentu, kami tidak dapat melangkah lebih jauh karena ada gangguan energi yang kuat. Tidak hanya energinya yang kacau, tetapi juga mengganggu kesadaran ilahi. Apa? Semua orang terkejut. Gao Yu yang segera bertanya, ada kekuatan yang mengganggu kesadaran ilahi. Itu benar. Ming He menganggup dan membenarkan, pinggiran aliran bintang masih baik-baik saja. Hampir tidak ada kekuatan seperti itu. Namun, semakin dalam kita melangkah, semakin jelas terlihat tempat terdalam yang bisa kami capai kurang dari setengah radius aliran bintang. Kami juga tidak dapat melihat klan Star. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka dengan cepat memikirkan kemungkinan alasannya. Saat ini, Fu yang bertanya pada Ming He, yang berada di sampingnya, bagaimana dengan klan Dewa Mistik? Bukankah ahli alam Raja Surgawi dari klan Dewa Mistik pergi? Banyak orang yang kaget, tapi banyak juga yang memikirkan hal ini. Klan Dewa Mistik memiliki kemampuan kesadaran ilahi terkuat. Mungkinkah ras bintang penyebar tidak meminta ahli alam Raja Surgawi dari klan Dewa Mistik untuk membantu menjelajahi aliran bintang ini. Mereka pergi, kata Ming He. Kedalaman maksimum yang bisa kita capai dicapai oleh klan Dewa Mistik, bukan kita. Semua orang semakin terkejut saat mendengar ini. Fu yang bertanya lagi, bagaimana dengan perpindahan spasial? Tidak bisakah kamu langsung mentransfer ke klan Star? Kami tidak bisa. Ming He menggelengkan kepalanya dan berkata, ruang di mana klan Dewa Mistik berada sudah menjadi sangat kacau. Meskipun tidak dilanggar, hukum tata ruang telah terpengaruh sepenuhnya. Selain itu, semua orang sangat terkejut untuk dapat mempengaruhi kesadaran ilahi klan Dewa Mistik yang memiliki kemampuan kesadaran ilahi terkuat dan hukum tata ruang seluruh aliran bintang kacau. Salah satu dari ini sudah cukup untuk membuat orang sangat prihatin, apalagi dua diantaranya muncul di aliran bintang yang sama pada waktu yang sama. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, Ming He segera berkata, saya sudah memberikan informasi dan berkontribusi kepada klan Hachiko. Saya tahu koordinat spasial aliran cahaya absolut. Namun, jika semua orang ingin pergi, empat klan besar ikut juga. Lebih lanjut, saya yakin akan ada banyak peluang kerjasama di masa depan. Jika semua orang ingin terus mendapatkan informasi dari kami, saya meminta agar mulai saat ini pergerakan empat klan besar tidak lagi dibatasi. Anda dapat meninggalkan planet abadi kapan saja. Permintaan Ming He langsung menyebabkan ekspresi sebagian besar anggota klan Hachiko di aula pertemuan berubah. Semuanya mengerutkan kening. Utusan suci Yan Xing ini mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Dia ingin mendiskusikan kerjasama dengan mereka. Namun, apakah empat klan besar memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan mereka? Ataukah karena perang mereka lupa hari-hari ketika mereka dipenjarakan oleh klan Hachiko? Bahkan jika klan Hachiko memaksa mereka untuk menyerahkan informasi tersebut, apakah empat klan besar berani untuk tidak melakukannya? Chu Han Ming, kepala klan Chu, segera membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Namun, saat dia hendak berbicara, seseorang menghajarnya. Saya setuju. Setelah ini dikatakan, tubuh semua orang gemetar saat mereka semua menoleh. Orang yang berbicara tidak lain adalah Fu Yu. Bahkan Fu yang memandang putrinya dengan kaget. Meskipun dia telah memberikan putrinya otoritas penuh selama 90 ribu tahun, ini bukan lagi masalah sederhana selama 90 ribu tahun. Fu Yu memandang ayahnya dan bertanya, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa empat klan besar pasti ada hubungannya dengan sejarah 90 ribu tahun. Hanya dengan mereka kita dapat mengejar penyelidikan dan perolehan rasroh. Keuntungan dalam perang ini, jika ayah yakin bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan sejarah 90 ribu tahun, maka saya tidak akan bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan klan Fu. Saya akan terus menyelidiki menggunakan metode saya sendiri. Petik 2. Petik 2. Hati Fu yang menegang. Jelas sekali putrinya memaksanya untuk setuju. Chu Han Ming, yang ingin berbicara, tidak dapat melakukannya. Semua orang memandang Fu Yang. Fu Yang, sebaliknya, mengerutkan kening dalam-dalam. Dia memandang Ming He, lalu putrinya. Akhirnya, setelah 10 napas penuh, Ming He membuka mulutnya dan berkata dengan suara rendah, saya sudah mengatakan bahwa selama itu ada hubungannya dengan sejarah 90 ribu tahun, saya akan memberi Anda otoritas penuh. Anda bisa mewakili klan Fu untuk membuat keputusan apapun. Setelah ini dikatakan, ekspresi semua orang berubah. Fu Yu tidak terkejut saat mendengar ini. Dia memandang orang-orang dari tujuh klan lainnya dan berkata, saya setuju atas nama klan Fu. Bagaimana pendapat orang lain? 4.037. Pernyataan Fu Yu atas nama keluarga Fu membuat suasana hati semua orang menjadi sangat berat. Seperti yang mereka pikirkan sebelumnya, mereka dapat mendiskusikannya dengan Fu Yang, tetapi mereka tidak dapat mendiskusikannya dengan Fu Yu. Bukan hanya karena Fu Yu masih junior, tapi juga karena Fu Yu tidak pernah berubah pikiran. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Karena itu, semua orang hanya bisa saling memandang dan melihat sikap klan lainnya. Fu Yu menyatakan bahwa dia akan mengizinkan empat klan besar untuk berpartisipasi dalam hal ini dan bekerja sama dengan mereka. Dia juga tidak akan membatasi pergerakan mereka. Dengan cara ini, klan Fu dapat memperoleh banyak informasi tentang empat klan utama. Lebih jauh lagi, bahkan jika tujuh klan lainnya tidak setuju dengan kepergian empat klan besar, klan Fu akan bersikeras dan berdiri di sisi empat klan besar. Akankah klan lain berani menyerang klan Fu? Belum lagi ketujuh marga itu bisa mengancam marga Fu atau tidak, kalaupun bisa, mereka masih dalam masa perang. Bahkan sebelum mereka bisa mengalahkan musuh, perselisihan internal hanya akan merugikan perang. Siapapun yang punya otak tidak akan melakukan hal seperti itu, kecuali mereka tidak ingin menang sama sekali. Fuyu mengatakan sebelumnya bahwa dia mengumumkan berita tentang izin dewa dan tidak mengizinkan klan Fu melakukannya sendiri. Hal ini agar mereka bisa memenangkan perang. Jika dia mengizinkan klan Hachiko untuk berpartisipasi, maka dia dapat mengizinkan empat klan utama untuk berpartisipasi juga. Tidak ada perbedaan, sudut pandang ini sangat mengharukan. Selain itu, eksplorasi sejarah 90 ribu tahun membutuhkan bantuan empat klan besar. Apakah benar-benar sulit membuat empat klan besar meninggalkan planet abadi? Ola pertemuan sunyi, ketika semua orang mencoba memikirkan sudut pandang ini, mereka segera menerimanya. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Mereka dapat memahami sudut pandang ini. Satu-satunya alasan mereka tidak ingin empat klan besar berpartisipasi adalah karena mereka khawatir empat klan besar akan bangkit dengan cepat dan mempengaruhi posisi klan Hachiko sebagai pemimpin Bima Sakti. Selain itu, klan Hachiko tidak bersahabat dengan empat klan besar selama 13 ribu tahun terakhir. Jika posisinya dibalik, mereka khawatir empat klan besar akan membunuh klan Hachiko tanpa ampun. Namun, ini adalah cerita untuk masa depan. Jika empat ras besar berani mengambil tindakan melawan klan Hachiko, mereka hanya akan melakukannya setelah perang berakhir. Ruang diskusi terdiam untuk waktu yang lama. Setelah semua orang merenung, Li Bei Feng adalah orang pertama yang berbicara. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya setuju. Kata-kata Li Bei Feng menyebabkan hati enam pemimpin klan lainnya menegang, tapi mereka tidak terlalu terkejut. Terlebih lagi, kata-kata Li Bei Feng telah membuat yang lain terkejut. Kenam kepala klan semuanya setuju. Sepakat. Penerjema, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy setelah mendapat persetujuan klan Hachiko, Duta Besar Suci Yansing sangat gembira. Sejak era kuno ke-8, kebebasan ras bintang menyebar dan semoku telah dibatasi. Kini setelah hukuman penjara 13 ribu tahun akhirnya berakhir, meskipun utusan Suci Yansing sangat gembira, dia tetap tenang di permukaan dan tidak menunjukkan banyak emosi. Melihat semua orang setuju, Fuyu membuka mulutnya lagi dan berkata kepada semua orang, karena semua orang telah setuju untuk bekerja sama, maka mari kita menuju ke Extinction Star Stream sesegera mungkin. Informasiku adalah Spirit Rache telah aktif di Lightless Stream selama beberapa waktu sekarang, tapi aku tidak yakin apakah mereka masih aktif di sana. Pertama, kita perlu menentukan apakah musuh itu ada atau tidak. Karena bagian tersulit dari kerjasama telah tercapai, ketujuh klan secara alami tidak akan menunda lebih lama lagi. Gao Yu Yang dengan cepat berkata, saya menyarankan agar kita tidak mengirim para penggarap alam surgawi untuk misi pertama. Itu terlalu berbahaya, dan mereka mungkin mati sia-sia. Kirim lebih banyak penggarap realam raja surgawi dan jaga satu sama lain untuk memastikan tidak ada yang salah. Semua orang menganggup dan setuju dengan maksud Gao Yu Yang. Segera, klan Hachiko mengkonfirmasi kandidat untuk misi ini. Mereka memang semua adalah penggarap alam raja surgawi, dan tidak ada penggarap alam surgawi yang terlibat. Utusan Suci Yan Sing menyarankan agar dia dan guru abadi bisa pergi juga. Kali ini, klan Hachiko tidak keberatan, dan mereka tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, pembatasan pada empat klan besar telah dicabut. Meski kali ini mereka tidak setuju, Semoku dan Utusan Suci Yan Sing masih bisa pergi kapan saja. Ola diskusi sangat besar, dan itu lebih dari cukup bagi para penggarap alam raja surgawi untuk berkumpul untuk misi. Alasan mengapa mereka berkumpul di ruang diskusi dan bukan di alun-alun adalah karena mereka khawatir mata-mata Rasroh akan membocorkan misi dari begitu banyak penggarap alam raja surgawi. Guru abadi juga datang ke ruang diskusi dan berdiri di samping Utusan Suci Yan Sing. Utusan Suci Yan Sing memberitahu guru abadi tentang kerjasama yang baru saja dicapai melalui kesadaran ilahi. Mata guru abadi berbinar ketika dia mendengarnya. Dia jelas sangat senang. Setelah perang dimulai, mereka masih dibatasi, yang membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Sekarang, mereka akhirnya bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Sekarang setelah semua orang hadir, Gao Yu yang berkata, Utusan Suci Yan Sing, ayo pergi. Utusan Suci Yan Sing segera menganggup dan segera mengerahkan energi spasial yang kuat untuk mengubah koordinat spasial suatu area. Stabilitasnya berada pada tingkat kultifator realem raja surgawi. Segera, raja surgawi dari klan Hachiko masuk, diikuti oleh guru abadi dan utusan Suci Yan Sing. Setelah semua orang menghilang, energi spasial menghilang, dan koordinat spasial kembali normal. Delapan pemimpin klan dan delapan komandan garis depan masih berada di ruang diskusi. Mereka tidak pergi, tetapi mereka merasa khawatir. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Galaxy Roh. Ketika klan Hachiko pergi ke ultralight stream, serangan terhadap spirit galaksi tidak berhenti atau melemah. Pertempuran masih berlangsung. Luan, yang tergabung dalam kelompok pembudidaya tidak terafiliasi, juga melalui beberapa pertempuran. Terdapat korban jiwa di kedua belah pihak. Luan tentu saja tidak akan berusaha sekuat tenaga melawan kelompok sungai bintang surgawi, tapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Pada dasarnya, dia menekan kelompok sungai bintang surgawi, tapi dia tidak membatasi pergerakan mereka. Dia ingin mereka melarikan diri secepat mungkin. Tidak ada yang mati di tangannya. Saat ini, Luan masih bertarung melawan bintang-bintang di Galaxy Roh. Lawannya adalah sekelompok binatang mistis dari sungai bintang surgawi. Totalnya ada 16 orang. Ini jelas sekelompok naga. Namun, yang ada bukanlah naga, melainkan binatang mistis lainnya. Banyak dari mereka adalah anggota kelompok Luan. Bahkan ada klan yang lebih dia kenal, klan Suanyin. Ini adalah klan milik Chu Yue. Faktanya, klan Suanyin tidak pandai bertarung. Sebagian besar metode bertarung mereka adalah serangan suara dan indera ketuhanan. Tidak apa-apa jika mereka bertemu dengan binatang buas, tapi kedua aspek ini tidak efektif melawan klan roh. Binatang mistis dengan tingkat budidaya yang sama tidak bisa melawan klan roh sama sekali. Sekalipun pihak lain memiliki lebih banyak orang, mereka tetap terpaksa mundur. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Luan tentu saja harus mengambil inisiatif untuk menciptakan peluang bagi binatang mistis ini. Namun, dia tidak bisa melakukannya dengan jelas. Lebih penting lagi, dia tidak bisa dicurigai. Tujuh orang dari klan roh sedang mengejar binatang mistis, yang berarti setidaknya tujuh dari mereka akan dikejar sampai mati. Ketika mereka dipisahkan pada jarak tertentu, Luan pertama-tama melepaskan binatang mistis yang dikejarnya. Dia perlahan-lahan melambat dan berhenti mengejar. Kemudian, dia langsung terbang ke tujuh medan perang lainnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memperlambat kecepatan tujuh anggota klan roh yang mengejar tujuh binatang mistis sehingga delapan binatang mistis lainnya dapat melarikan diri dari bintang sesegera mungkin. Pada saat yang sama, dia menggunakan beberapa cara untuk membantu dua binatang mistis yang berhasil dikejar. Namun, hanya ini yang bisa dia lakukan. Masih ada lima binatang mistis yang mati di bintang. Mayat mereka akan selamanya tetap berada di spirit galaksi. binatang mistis peringkat sembilan di antara delapan binatang mistis yang dikejar oleh klan roh. Setelah menyelesaikan pertempuran di bintang-bintang ini, delapan orang beristirahat sejenak. Kemudian, mereka segera mengaktifkan susunan transmisi dan meninggalkan bintang-bintang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Spirit galaksi, markas besar pasukan sekutu. Setelah delapan orang itu kembali, mereka beristirahat. Namun, ketika mereka sedang beristirahat, koordinator klan jiang tiba-tiba. Tentu saja, dia datang ke Luan. Tuan Mudacu, kata orang dari klan jiang. Ikuti aku. Luan sedikit terkejut. Namun, dia tidak menolak atau mengatakan apapun. Dia segera mengikuti orang itu melewati alun-alun besar dan kembali ke klan jiang di depan. Ini adalah pertama kalinya dia kembali ke sini setelah seharian penuh. Yang mengejutkannya adalah Ningji, Jiang Xiao, dan keempat penjaga semuanya ada di sini. Cedera Ningji dan keempat penjaga tampaknya telah membaik sedikit, tetapi bahkan dengan fondasi kuat dari klan teratas, mereka masih tidak dapat sepenuhnya pulih dari luka yang disebabkan oleh Dewa Iblis dalam satu hari. Namun, setidaknya mereka berlima baik-baik saja. Luan melihat mereka berenam. Di antara mereka, tatapan Jiang Xiao ke arahnya adalah normal dan tidak ada yang aneh dengan itu. Hal ini membuatnya merasa lega. Tampaknya suatu hari akhirnya menenangkan wanita ini. Nona muda, kata Luan pada Jiang Xiao, pesanan apa yang kamu punya? Jiang Xiao tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ningji. Ningji langsung berkata pada Luan, aku memintamu untuk kembali. Luan sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat Ningji dengan ekspresi bingung. Ningji tidak membuatnya tegang. Tidak perlu membuat boneka dalam ketegangan. Dia berkata, aku akan kembali ke klan Ning sekarang. Xiawer, ikutlah dengan kami. 4038 Pergi ke klan Ning. Meskipun ekspresi Luan tidak berubah, lautan kesadarannya terkejut. Dia sama sekali tidak mengharapkan hal ini. Dia selalu berpikir bahwa dia hanya akan memiliki kesempatan untuk memasuki klan Ning setelah pertempuran ini berakhir dan Jiang Xiao secara resmi menikah dengan klan Ning. Meskipun hal itu diajukan, Luan tidak berpikir bahwa itu adalah hal yang baik. Terutama, dia sangat khawatir pihak lain akan mulai mencurigainya atau bahkan mengetahui identitasnya. Namun, Luan tidak terlalu mengkhawatirkan hal terakhir. Kalau tidak, dia akan ditangkap dan pihak lain akan curiga. Luan tidak menakuti dirinya sendiri dan tampak sangat tenang. Dia hanya menunjukkan sedikit keraguan dan menatap Jiang Xiao. Di mata orang luar, Jiang Xiao adalah tuannya. Dia tentu saja harus meminta pendapatnya. Luan memandang Jiang Xiao, dan Jiang Xiao kembali menatap Luan. Jiang Xiao tidak mengatakan apapun dan hanya menganggup dengan lembut. Sikap Jiang Xiao mengejutkan Luan. Dia tidak menyangka wanita ini tiba-tiba menjadi begitu dingin. Namun, inilah yang ingin dia lihat. Luan mengamati bahwa Jiang Xiao sepertinya tidak mengkhianatinya. Terlebih lagi, melakukan hal itu tidak akan menguntungkan Jiang Xiao atau klan Jiang. Oleh karena itu, dia berkata, baiklah. Ning Ji tidak banyak bicara. Salah satu dari dua penjaga Ning klan segera mengaktifkan kemampuan spasialnya dan mengubah koordinat spasial di depan mereka. Ning Ji dan Jiang Xiao adalah orang pertama yang masuk. Kedua penjaga itu memandang Luan. Luan tidak ragu-ragu dan mengikuti mereka masuk. Dua penjaga terakhir masuk dan menghilang dari bintang. Adapun dua penjaga klan Jiang, mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki klan Ning. Jiang Huai memperhatikan mereka berlima pergi. Tepat sebelum Luan tiba, dia sudah berdiskusi dengan Ning Ji tentang menyembunyikan apa yang terjadi pada pencari bintang dari klan Ning. Jika tidak, klan Jiang akan mendapat banyak masalah. Ning Ji tentu saja setuju. Dia tahu bahwa Jiang Huai tidak bisa disalahkan atas para pencari bintang. Jiang Huai juga memikirkan mereka berdua. Lagi pula, tidak ada yang menyangka bahwa galaksi surga akan menyerang galaksi roh. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Galaksi roh, wilayah tengah galaksi bagian dalam. Hanya klan terkemuka yang memenuhi syarat untuk bertahan hidup di wilayah tengah. Bintang-bintang di sini umumnya sangat besar, dan ini cukup untuk tempat tinggal berbagai klan terkemuka. Di sebuah planet yang sangat besar, ada sebuah istana yang sangat besar sehingga orang tidak dapat melihat ujungnya. Di alun-alun besar, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul dan beberapa sosok keluar. Mereka tidak lain adalah Ning Ji, Jiang Xiao, dan empat lainnya. Ini adalah kota kerajaan klan Ning. Sama seperti wilayah yang ditempati oleh klan Hachiko di planet abadi, kota ini adalah kota inti dari klan Ning. Klan teratas dari rasroh berbeda dari klan kelas 1, sama seperti klan Hachiko yang berbeda dari sekte. Di masa lalu, 31 sekte menguasai dunia dan menduduki semua sumber daya dan wilayah. Kekuatan mereka ada di mana-mana, dan bahkan empat kerajaan besar berada di bawah kendali sekte. Di sisi lain, klan Hachiko yang kuat tidak punya apa-apa. Klan Hachiko tidak memiliki kamar dagang, juga tidak memiliki pengaruh apapun di dunia. Meski begitu, klan Hachiko tetap menguasai dunia karena mereka hanya perlu menguasai sekte saja. Klan teratas dari spirit race juga sama. Mereka tidak perlu melakukan apapun secara pribadi. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengendalikan klan. Oleh karena itu, meskipun klan teratas menempati banyak planet, mereka tidak memiliki banyak kota. Namun, kota ini begitu besar bahkan lebih besar dari wilayah klan Hachiko di planet abadi. Luan keluar dari fluktuasi spasial dan menginjak tanah. Ketika dia melihat ke atas, hatinya terkejut dan berat. Dia terkejut karena besarnya kota itu. Meskipun dia tidak bisa menyebarkan kekuatannya untuk merasakannya, ukuran alun-alun itu setara dengan setengah kota Wanbao, yang cukup untuk menunjukkan ukuran kota tersebut. Tanah di bawah kakinya sangat datar, dan seluruh persegi memiliki pola bintang di atasnya. Itu adalah bunga unik berwarna darah milik klan Ning, keheningan kedamaian abadi. Di ujung alun-alun ada enam dinding. Dindingnya sangat tinggi dan menghalangi pandangan bangunan lain. Kembali ke sini, Ning Ji menoleh untuk melihat dua penjaga yang muncul terakhir dan berkata, kamu telah bekerja keras hari ini. Pergi dan istirahatlah. Ya, kedua penjaga itu segera pergi. Bagaimanapun, mereka telah kembali ke klan Ning dan tidak perlu melindungi Ning Ji lagi. Setelah kedua penjaga itu menghilang, hanya Ning Ji, Jiang Xiao, dan Luan yang tersisa di alun-alun besar. Ning Ji tidak tinggal di alun-alun. Dia memandang mereka berdua dan berkata, ayo pergi ke wilayahku. Jiang Xiao pernah ke wilayah Ning Ji sebelumnya, jadi dia menganggup dan mengikuti. Luan tentu saja tidak keberatan. Ning Ji segera mulai terbang di ketinggian rendah. Jiang Xiao mengikuti di sampingnya, dan Luan mengikuti di belakang mereka. Ketiganya terbang di ketinggian rendah, dan kecepatan terbangnya tidak terlalu lambat. Segera, mereka terbang jauh, tetapi mereka masih tidak dapat melihat ujung kota. Artinya kota ini kemungkinan besar bukanlah kota biasa. Ukurannya bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa negara kecil di planet abadi. Di kota besar ini, setiap orang penting memiliki wilayahnya masing-masing. Sebagai tuan muda, Ning Ji secara alami memiliki wilayahnya sendiri. Alun-alun itu tidak terlalu jauh dari wilayahnya. Mereka bertiga tiba dengan cepat dan mendarat di halaman yang luas. Ning Ji dan Jiang Xiao masuk ke istana, dan Luan juga masuk. Ada dua pelayan di istana. Mereka sangat lemah, tapi Ning Ji meminta mereka pergi dulu. Lalu, dia mengangkat tangannya dan menutup pintu istana. Ning Ji dan Jiang Xiao duduk. Setelah duduk, Ning Ji sebenarnya berinisiatif berkata kepada Luan, Kakak Chu, kamu duduk juga. Saudara laki-laki. Luan bahkan lebih terkejut lagi, tapi dia tidak mengatakan apapun, juga tidak menolak. Dia duduk di kursi di samping. Xiao, R memberitahuku tentang permintaan bantuan. Kamu melakukan yang terbaik untuk melindunginya, yang pada akhirnya memungkinkan dia melarikan diri. Ning Ji berkata, serangan terhadap kota 10 ribu harta karun di luar dugaan semua orang. Pada akhirnya, Anda sendiri yang menembaki lima musuh, yang merupakan kontribusi besar. Anda memiliki andil dalam kehidupan kami berenam. Setelah mendengar kata-kata Ning Ji, beberapa kekhawatiran di laut kesadaran Luan menghilang. Sepertinya pihak lain tidak mencurigainya. Sebaliknya, karena dia berhasil menyelamatkan enam orang tersebut, kepercayaan pihak lain padanya dengan cepat meningkat, itulah sebabnya dia membawanya ke sini. Saya hanya ingin memastikan keselamatan nona sulung. Kata Luan. Ning Ji menunjukkan senyuman dan berkata, saya tahu bahwa Anda mengorbankan kesadaran spiritual Anda kepada Xiao Er. Xiao Er bertanggung jawab atas semua tindakan Anda. Saya memberitahu Xiao Er bahwa Anda adalah dermawan kami kali ini. Dia tidak akan terlalu keras padamu di masa depan. Anda dapat mempertahankan kebiasaan awal Anda semaksimal mungkin dan menjadi diri sendiri. Mendengar perkataan Ning Ji, Luan sedikit terkejut. Namun, setelah beberapa interaksi, dia tahu bahwa karakter Ning Ji tidak buruk. Dia berkata, saya akan mendengarkan pengaturan nona sulung. Xiao Er akan menikah dengan klan Ning. Di masa depan, dia akan menjadi anggota klan Ning. Kamu tidak harus tinggal di klan Jiang di masa depan. Tetaplah di sini. Aku akan memperlakukanmu sebagai anggota klan Ning. Ning Ji berkata, misi dan operasi klan Ning tidak sebanding dengan klan kelas satu. Saya juga akan mengirim Anda untuk menjalankan beberapa misi. Ketika saatnya tiba, keuntungan Anda akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Mendengar ini, jantung Luan berdetak kencang dan dia sangat gembira. Berpartisipasi dalam misi dan operasi klan Ning adalah sesuatu yang tidak bisa dia minta lebih lanjut. Dia telah memikirkan masalah ini berkali-kali. Bagaimana dia bisa ikut campur dalam operasi klan Ning tanpa dicurigai. Namun, dia tidak bisa memikirkan cara yang baik. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangan galaksi surgawi terhadap galaksi roh akan menyebabkan masalah ini. Dia bahkan tidak berinisiatif untuk menyarankannya. Dengan cara ini, dia tidak akan dicurigai apapun yang terjadi. Tentu saja, Luan tidak dapat menunjukkan bahwa dia sangat tertarik dengan masalah ini. Sebaliknya, dia menatap Jiang Xiao lagi dan berkata, jika Nona tertua ingin aku pergi, aku akan pergi. Jangan khawatir. Hal-hal ini hanya akan menguntungkanmu dan tidak merugikanmu. Xiawer tidak akan menghentikanmu. Ning Ji tersenyum dan memandang Jiang Xiao. Benar. Ya, Jiang Xiao menganggup dengan lembut. Ning Ji memandang Luan lagi. Luan tentu saja tidak akan menolak dan berkata, saya bisa pergi. Menghadapi sikap Luan, senyuman Ning Ji semakin dalam. Dia berkata, sebenarnya, aku tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Aku tidak terlalu ikut campur dalam urusan klan Ning. Namun, saya punya beberapa hal yang sangat penting. Saya akan lebih nyaman jika menyerahkannya kepada Anda. Kalimat terakhir Ning Ji memang benar. Dia mempercayai Jiang Xiao. Karena Cusing adalah boneka Jiang Xiao, dia secara alami mempercayai Cusing. Luan tidak bodoh. Tentu saja, dia tahu bahwa pihak lain sudah memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia berkata, tolong bicara. Senyuman di wajah Ning Ji berangsur-angsur menghilang. Sepertinya topik ini akan menjadi serius. Dia memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, aku ingin kamu pergi ke galaksi Surgawi dan mengambilkan sesuatu untukku. 4039. Pergi ke sungai bintang Surgawi. Mendengar ini, wajah Cusing membeku. Lagi pula, bahkan jika dia mengorbankan rasa ilahi, dia akan tetap memiliki emosinya sendiri kecuali Jiang Xiao memerintahkannya untuk tetap tenang selamanya. Karena itu, Ning Ji tidak terkejut dengan emosi Cusing. Bahkan orang-orang dari klan teratas akan terkejut ketika mereka mendengar misi ini, belum lagi seseorang yang berstatus Cusing. Setelah empat nafas penuh, Cusing membuka mulutnya lagi dan bertanya, saya akan pergi sendiri. Benar, kamu pergi sendiri, kata Ning Ji. Saat ini, wajah Jiang Xiao juga berubah. Itu tidak lagi acu-ta'acu, tapi kekhawatiran yang tak terkendali muncul di matanya. Dia menjalankan misi sendirian di sungai bintang Surgawi. Bukankah itu terlalu berbahaya? Jiang Xiao segera berkata, saya sendirian. Jika sesuatu terjadi padanya, saya tidak akan bisa bermain. Ning Ji menoleh untuk melihat Jiang Xiao dan tersenyum, jangan khawatir, dia baru saja menyelamatkan hidup kita dan dia laki-lakimu. Bagaimana aku bisa membiarkan dia dalam bahaya? Meskipun berada di sungai bintang Surgawi, namun sangat aman. Meskipun aku tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak akan menghadapi bahaya apapun, kemungkinannya sangat kecil. Saat dia berbicara, Ning Ji memandang Cusing dan berkata, dan saya berjanji, di tempat saya mengirim Anda, bahkan jika Anda bertemu orang lain, mereka hanya akan berasal dari rasroh dan jelas bukan dari bintang Surgawi. Sungai, jika Anda bertemu orang-orang dari spirit Rache, saya harap Anda tidak berinteraksi dengan mereka sesering mungkin, dan pergi begitu saja. Jika mereka memaksa Anda untuk tetap tinggal, atau mengancam keselamatan Anda, Anda dapat memberitahu mereka siapa Anda dan mengatakan bahwa Anda adalah laki-laki saya. Mendengar ini, ekspresi Cusing masih sangat terkejut, tapi dia dengan cepat menjadi tenang dan menatap Jiang Xiao. Apakah dia menjalankan misi atau tidak, dia hanya mendengarkan perintah Jiang Xiao. Selain dia, tidak ada perintah orang lain yang sah. Jiang Xiao juga melihat ke arah Cusing, tapi dia bahkan lebih terkejut. Karena, Cusing tidak membuat isyarat penolakan. Keduanya telah menyiapkan sinyal rahasia, dan postur Cusing saat ini tidak menunjukkan penolakan. Tidak menolak berarti dia setuju. Jiang Xiao tidak pernah berpikir bahwa Cusing, untuk mendapatkan kepercayaan Ning Ji dan lebih dekat dengan Ning Ji, akan menyetujui hal seperti itu. Tapi Jiang Xiao memang sangat marah pada Cusing. Meski satu hari telah berlalu, dia masih marah. Karena orang ini ingin melakukannya, lakukan saja. Jika dia mati, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menangis atau membuatnya merindukannya. Hidupnya bisa kembali normal. Saya tidak keberatan. Jiang Xiao memandang Cusing dan berkata, kamu boleh pergi. Iya, Cusing menangkupkan tangannya. Melihat Jiang Xiao setuju, Ning Ji mengungkapkan senyuman yang sangat bahagia. Ada dua alasan mengapa dia bahagia. Salah satunya adalah Cusing sedang menjalankan misi untuknya, dan yang lainnya adalah Jiang Xiao mengizinkan Cusing bertarung. Sebenarnya, dia juga pernah mendengar tentang pingsannya Jiang Xiao. Meskipun Jiang Xiao telah mengirim Cusing ke medan perang untuk menjalankan misi, yang membuatnya menghilangkan beberapa pikiran buruknya, masih ada jejak yang tersisa. Sekarang Jiang Xiao telah mengirim Luan dalam misi ke Sungai Bintang Surgawi tepat di depannya, dia benar-benar lega. Apakah kamu punya topeng? Ning Ji bertanya. Cobalah untuk tidak membiarkan orang lain melihat wajahmu. Jika kamu tidak memiliki masker, aku akan memberimu satu. Saya bersedia, kata Cusing. Baiklah, Ning Ji menganggup dan berkata, sekarang saya akan memberitahu Anda seperti apa benda ini. Ini adalah jenis biji khusus. Biji ini semi-transparan dan memancarkan energi yang kuat. Terlebih lagi, dari permukaan, fluktuasi energi di dalamnya dapat dilihat. Saya tidak butuh banyak, selama Anda bisa membawakan saya biji yang ukurannya lebih dari satu kaki, itu sudah cukup. Cusing mencatat semuanya dan berkata, oke. Ning Ji mengangkat tangannya dan mengubah koordinat spasial di depannya. Seketika, serangkaian koordinat spasial baru muncul di depannya. Bahkan Jiang Xiao tidak tahu bahwa Ning Ji sebenarnya bisa menggunakan transfer spasial. Saat ini, dia menatap Ning Ji dengan kaget. Pergi. Ning Ji memandang Cusing dan berkata, namun, biji ini sangat sulit ditemukan. Anda harus bersabar. Cusing sedikit mengangguk. Setelah menggaruk kepalanya dan melirik Jiang Xiao, dia segera menghilang ke dalam riak spasial. Ning Ji segera menghilangkan energi spasial di depannya. Hanya dia dan Jiang Xiao yang tersisa di istana. Jiang Xiao memperhatikan saat Cusing pergi. Seketika hatinya terasa kosong, apalagi rasa kebas langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa Cusing akan menjalankan misi dan bahaya apa yang akan dia hadapi. Meskipun Cusing membuatnya sangat marah, dia tetap khawatir tentang keselamatan Cusing. Seluruh tubuhnya terasa seperti sedang ditekan oleh gunung. Namun, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Cusing sudah pergi untuk menjalankan misinya. Dia tidak bisa melakukan hal lain. Dia hanya bisa melihat ke arah Ning Ji dan bertanya, apakah dia akan baik-baik saja? Tentu saja. Untuk apa aku menghancurkan mainan kesayanganmu? Ning Ji tersenyum dan menghiburnya. Seperti yang saya katakan, hanya orang-orang dari Rasroh yang dapat muncul di bintang ini. Tidak mungkin siapapun dari sungai bintang surgawi dapat muncul. Selama dia mengungkapkan identitasnya, menurutmu siapa yang berani menyerang seseorang dari klan Ning? Mendengar Ning Ji mengatakan ini, Jiang Xiao menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya rileks. Memang benar, tidak ada seorang pun yang akan menyerang seseorang dari klan Ning. Faksi kelas satu tidak akan berani. Bahkan klan kelas satu harus memberikan wajah Ning klan dan tidak saling membunuh. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi. Pada sebuah bintang. Di permukaan bintang, riak spasial tiba-tiba muncul. Segera, sesosok tubuh keluar dari sana. Itu bukan orang lain. Itu adalah Luan. Luan berdiri di tanah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa koordinat spasial di belakangnya telah kembali normal. Namun, dia tidak langsung mengeluarkan topeng dari cincinnya. Sebaliknya, ia menggunakan matanya untuk mengamati sekelilingnya, termasuk tanah di bawah kakinya dan hamparan luas di atas kepalanya. Sangat gelap. Jelas sekali bahwa tempat dia berada sedang mengalami malam. Itu sebabnya keadaan sangat gelap. Namun, yang mengejutkan Luan adalah tidak ada awan di langit, juga tidak ada kabut atau pasir. Namun, jumlah bintang yang bisa dilihatnya di malam gelap lebih sedikit dibandingkan malam gelap lainnya. Namun, itu hanya sedikit. Tidak ada gunanya terlalu memperhatikannya. Sejauh mata memandang, tanah terlihat hitam pekat. Entah itu pasir atau bijihnya, sama saja. Ini juga pertama kalinya Luan melihat bintang hitam tak berujung. Itu seperti kegelapan di langit. Luan membungkuk dan mengambil sebongkah batu. Dia meletakkannya di tangannya dan merasakan apakah ada kekuatan khusus di biji itu. Namun, hasilnya tidak mengejutkan. Tidak banyak perbedaan. Luan membuang batu itu dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke depannya. Akhir dari penglihatannya meluas sampai ke kegelapan di kejauhan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan terhadap Jiang Xiao karena dia sangat ingin datang. Luan tidak menyangka Ning Ji akan memintanya menjalankan misi di sungai bintang surgawi. Hal ini langsung membuatnya berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan sejarah 90 ribu tahun. Kalau tidak, jika itu hanya berhubungan dengan perang, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Itu pasti karena dia telah mengorbankan kesadaran spiritualnya kepada Jiang Xiao dan Ning Ji sangat percaya pada Jiang Xiao. Itu sebabnya Ning Ji memintanya untuk menjalankan misi seperti itu. Jiang Xiao berpikir dia ingin menemukan musuhnya. Namun, inilah yang sebenarnya ingin dia lakukan. Bagaimana dia bisa menolaknya? Biji semi-transparan yang mengandung kekuatan. Jika memang ada biji seperti itu, itu akan terlihat sangat jelas di negeri gelap ini. Namun, jika bijinya tidak berada di permukaan tetapi di bawah tanah, itu akan sangat buruk. Ning Ji telah memintanya untuk bersabar, yang berarti kemungkinan besar itu terjadi di bawah tanah. Jika dia benar-benar mendapatkan biji itu, Luan tentu saja tidak akan memberikannya kepada Ning Ji tetapi kepada istrinya. Jika istrinya tidak membutuhkan biji tersebut, dia akan memberikannya kepada Ning Ji. Tidak ada waktu untuk kalah. Luan harus mempercepat. Dia segera mengeluarkan topeng dari cincin interspatialnya. Tentu saja, ini bukanlah topeng yang dirancang istrinya untuknya. Sebaliknya, itu adalah topeng yang dia beli di sungai Spirit Star. Gayanya sangat biasa dan umum. Itu tidak memiliki fitur khusus apapun. Jika dia harus menunjukkan ciri khusus, itu adalah jarak antara kedua matanya sangat kecil. Itu hanya antrean panjang, yang akan menghalangi penglihatan sampai batas tertentu. Namun, Luan hanya bisa memilih topeng seperti itu. Kalau tidak, jika dia menutupi riasan di sekitar matanya dan hanya memperlihatkan matanya, kegelapan di matanya akan terlihat sangat jelas. Besar kemungkinan orang akan mencurigainya. Tidak masalah jika itu menghalangi pandangan. Dia masih bisa mencari dengan persepsinya. Luan tidak tinggal di tempat yang sama. Sebaliknya, dia langsung naik ke udara dan terbang lurus ke depan. Ledakan. Kecepatan terbang Luan sangat cepat. Namun, dia hanya berada beberapa ribu kaki di atas tanah. Pada jarak ini, persepsi dan penglihatannya dapat dengan cepat dan akurat menentukan situasi di lapangan tanpa melewatkan apapun. 4.040 Luan, yang mengenakan topeng, bergerak cepat ke permukaan. Bintang ini tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Itu milik kelas menengah ke atas. Dalam proses terbang, meskipun Luan tidak sengaja melepaskan kekuatan kegelapan untuk mencegah orang lain melihatnya dari jarak jauh, kekuatan kegelapan di tubuhnya sudah memobilisasi, menyerap, dan merasakan aura bintang. Melihat aura bintang adalah salah satu kemampuan spesial Luan. Alasan istimewanya bukan hanya karena dia memilikinya, tetapi karena mereka yang memiliki kemampuan ini semuanya adalah Raja Surgawi, dan tidak semua Raja Surgawi memiliki kemampuan ini. Aura bintang memungkinkan Luan menganalisis atribut bintang dengan lebih akurat, menemukan aturan perubahan aura bintang, dan dengan demikian menemukan hal-hal khusus yang tersembunyi di dalam bintang. Kemampuan ini telah beberapa kali membantu Luan menemukan targetnya, sehingga dia tidak bisa pelit dan segera menggunakan kemampuan tersebut. Namun, dalam proses mengamati aura bintang-bintang, Luan secara bertahap menemukan sebuah fakta, dan fakta ini secara bertahap membuat alisnya berkerut. Itu bukan karena dia tidak dapat menemukan targetnya, juga bukan karena materi pada bintangnya sama, tetapi karena Luan menemukan bahwa ada sejumlah indra spiritual di sini. Iya, itu adalah rasa spiritual. Sejak dia tiba di bintang hingga sekarang, Luan telah terbang selama lebih dari setengah jam. Saat ini, dia terbang melintasi gunung dan lembah yang tak terhitung jumlahnya, dan ada biji dan debu di mana-mana, memastikan bahwa ini adalah bintang tak bernyawa. Namun, tidak lama setelah dia mulai terbang, sens spiritualnya merasakan sesuatu. Dia menemukan bahwa ada rasa spiritual tersembunyi yang mengikis tubuhnya. Itu meresap dan ingin menembus laut kesadarannya, tetapi tidak berhasil. Terakhir kali dia berkultivasi, Luan mengintipkan. Kedalam tubuhnya, menyebabkan persepsinya tentang tubuhnya menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Karena itulah dia bisa dengan tajam menemukan pengaruh rasa spiritual pada meridian tubuhnya. Apalagi pengaruh ini sangat aneh. Itu bukanlah pengaruh yang sangat tajam, tetapi pengaruh yang lambat dan tidak terlihat. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat surga di alam yang sama dengan Luan, pada saat mereka mengetahui bahwa mereka terpengaruh, itu mungkin sudah mencapai tingkat yang sangat dalam, dan kemungkinan besar mereka hanya akan ditemukan ketika itu mempengaruhi seluruh tubuh. Pada saat itu, sudah terlambat untuk merespons. Luan memastikan bahwa ada rasa spiritual pada bintang ini, dan menemukan bahwa kemampuan penetrasi rasa spiritual ini sangat kuat. Bahkan jika dia membentuk pertahanan kekuatan maut di sekujur tubuhnya, pertahanan itu perlahan-lahan akan ditembus oleh rasa spiritual ini. Menurut pendapat Luan, kecuali dia melepaskan api suci sembilan surga atau es beku dalam yang misterius, dia mungkin bisa menghancurkan perasaan spiritual ini. Ki abadi dan kekuatan kematian mungkin tidak mampu melakukannya. Namun, Luan tidak menggunakan dua atribut ekstrim tersebut, tetapi memilih untuk menggunakan kekuatan kegelapan. Dia memobilisasi kekuatan gelap di tubuhnya, dan membiarkan kekuatan gelap melahap semua indera spiritual. Kekuatan kegelapan melahap segalanya, tidak terkecuali sens spiritual. Memang itulah yang terjadi, semua energi spiritual yang masuk ke tubuhnya dimakan oleh kegelapan. Di saat yang sama, Luan dengan hati-hati merasakan perubahan setelah kegelapan melahapnya. Namun, Luan tidak puas dengan hasilnya, dan dia tidak dapat menganalisis apapun. Setelah melahapnya, ia membentuk perasaan ilahi murni dan jenis energi lain. Jenis energi ini terlalu kecil, dan Luan tidak dapat menentukan atributnya. Setelah berulang kali memastikan bahwa tidak ada hasil, Luan hanya bisa menggunakan kekuatan kegelapan untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia mencoba mengumpulkan atribut secara perlahan untuk melihat apakah dia dapat melihatnya. Dia melihat ke bumi, dan kemudian ke alam semesta yang luas, karena dia tidak dapat menentukan apakah indera spiritual yang ada di mana-mana ini dipancarkan oleh bintang, atau kekuatan alam semesta yang luas dituangkan ke sini. Mungkinkah rasa spiritual ini berasal dari biji yang dicari Ningji? Luan terus terbang, dan setelah terbang lebih dari 15 menit, dia akhirnya berhenti. Sepanjang perjalanan, dia tidak melihat sesuatu yang aneh di permukaan, dan aura bintang tidak berubah, menandakan bahwa biji tersebut mungkin tidak berada di permukaan, melainkan di bawah tanah. Semua hal yang sulit ditemukan berada di bawah tanah, dan jauh di dalam tanah. Luan tidak mau membuang waktu. Dia segera berhenti mencari di permukaan dan bergegas ke tanah. Bang! Untuk menyembunyikan keberadaannya, Luan tidak hanya menghancurkan permukaannya saja. Sebaliknya, dia bergegas ke tanah dengan lebih pelan, dan mengendalikan bebatuan di tanah untuk menutupi terowongan yang telah dia lewati ke kedalaman bumi. Dia dengan cepat menyelam ke kedalaman bumi, dan tidak berhenti hingga mencapai kedalaman lebih dari 20 ribu kaki. Dia hanya melambat. Dia dengan hati-hati mengamati bumi di sini, tapi tetap tidak melepaskan kekuatan kegelapan. Melepaskan kekuatan kegelapan di area yang luas dapat merasakan aura bintang dengan lebih baik, dan jauh lebih baik daripada membiarkan kekuatan kegelapan tetap berada di tubuhnya, tapi Luan tidak berani melakukannya. Ningji telah mengatakan bahwa kemungkinan besar dia akan bertemu dengan orang-orang dari Rasroh di bintang ini, dan Ningji diam-diam mengizinkannya mencapai bintang ini, jadi orang yang dia temui kemungkinan besar berasal dari klan teratas. Selama perang, tim klan teratas yang datang ke sini kemungkinan besar sangat kuat, jauh lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, mereka dapat mengetahui keberadaannya sebelum dia dapat merasakannya. Begitu mereka menyerangnya, dia tidak punya kemungkinan untuk melarikan diri, jadi dia tidak berani mengambil risiko. Tidak dapat melepaskan kekuatan kegelapan, Luan hanya dapat memilih untuk melepaskan kekuatan kematian, membiarkan kekuatan kematian merusak tubuh Luan, dengan radius lebih dari 40 ribu kaki. Huh! Kekuatan kematian bersiul melalui celah di kedalaman bumi, dan dengan cepat mengikis semua bebatuan. Luan ingin menggunakan kekuatan kematian untuk melihat apakah dia bisa membedakan dan merasakan aura bintang, tapi hasilnya jelas. Luan tidak memperoleh apapun dari area seluas itu, dan sebaliknya, aura bintang menghilang tanpa jejak. Luan hanya bisa segera meninggalkan area yang telah diserang oleh kekuatan kematian dan menuju lebih dalam ke bumi. Luan terus terbang, dan baru berhenti ketika sudah mencapai kedalaman 2000 km. Sebenarnya, jarak 2000 km dari bintang ini tidak terlalu dalam, dan masih dekat dengan permukaan. Luan berdiri di bawah tanah, dengan hati-hati mengamati aura kedalaman bumi. Pada kedalaman ini, dia sudah ragu apakah akan melepaskan kekuatan kegelapan atau tidak. Lagipula, kemungkinan bertemu dengan orang spirit Rache di sini hampir tidak ada. Kecuali dia bertemu dengan Raja Surgawi dari salah satu klan teratas, tidak ada yang bisa mengetahui bahwa dia menggunakan kekuatan kegelapan. Tapi setelah ragu-ragu, Luan tidak memilih untuk menggunakannya. Entah kenapa, dia masih merasa tempat ini tidak aman, dan kedalamannya kurang. Dia selalu mempercayai intuisinya. Berdiri di tempatnya, Luan bisa merasakan aura datang dari segala arah. Namun, dia hanya bisa merasakan area sempit di sekitarnya, yang meningkatkan waktu yang dibutuhkannya untuk melakukannya. Setelah berdiri lama di sana, Luan yang bertopeng akhirnya membuka matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak merasakan aura apapun, yang berarti auranya sangat sunyi. Setidaknya, tidak ada zat yang melepaskan energi dalam kisaran tertentu. Luan hanya bisa terus bergerak lebih jauh ke dalam bumi. Lagi pula, kemungkinan besar dia akan menemukan sesuatu ketika bergerak secara vertikal, dan semakin dalam dia pergi, semakin besar kemungkinan dia akan menemukan hal yang sama. Kali ini, Luan tidak berencana untuk berhenti dalam waktu dekat. Dia terus turun hingga berada lebih dari 5.000 km dari permukaan. Ini sudah berada di tengah-tengah radius bintang. Saat dia menyerbu lebih jauh ke dalam bintang, dia menghadapi semakin banyak perlawanan. Pada saat yang sama, aura bintang menjadi semakin jelas dan ganas. Bagaimanapun, ini bukanlah bintang yang intinya telah dilubangi. Sebaliknya, itu adalah bintang utuh, jadi secara alami ia memiliki kekuatan yang besar. Akan sangat berbahaya bagi Luan untuk memasuki inti bintang hanya dengan kekuatannya. Kekuatan inti manapun dapat membunuh Luan. Aura di sini sangat jelas, dari kedalaman hingga dunia luar. Dengan kata lain, itu melonjak dari kaki Luan hingga ke atas kepalanya. Namun, ini hanya kekuatan bintangnya. Itu tidak datang dari target yang dia cari. Jika targetnya berada dalam inti bintang, Ningji tidak akan membiarkan dia melakukan misi ini. Bahkan jika dia membiarkannya melakukannya, dia akan langsung memberitahunya di mana targetnya. Haruskah dia terus bergerak maju? Luan mengerutkan ke Ning. Dia merasa tidak ada gunanya melakukan hal itu. Terlebih lagi, apakah biji targetnya benar-benar berada jauh di bawah tanah? Menurut pengalamannya menemukan harta karun, kemungkinan ini sangat rendah. Mengambil langkah mundur, bahkan jika biji itu benar-benar berada di bawah tanah, kekuatan yang dipancarkan oleh inti bintang menjadi semakin jelas. Kemungkinan besar kekuatan yang dipancarkan biji tersebut akan terhapus, menyebabkan dia tidak dapat mendeteksi kekuatan biji tersebut. Jika itu masalahnya, menemukan biji itu bukanlah masalah kesabaran. Luan mungkin harus tinggal di sini lebih dari setahun, atau bahkan lebih lama. Sekalipun tempat ini ada hubungannya dengan sejarah 90 ribu tahun, Luan tidak bisa membuang banyak waktu di sini. Oleh karena itu, setelah pertimbangan serius, Luan menyiapkan susunan teleportasi di sini, memasukinya, dan kembali ke permukaan. Luan berjalan keluar dari susunan teleportasi, berdiri di permukaan, dan melihat ke bumi yang tak terbatas. Mungkin bumi akan membimbingnya. Terima kasih telah menonton!